Tanda besar kiamat yang kedelapan, sembilan, sepuluh ini hanya orang-orang kafir saja yang akan menyaksikan. Nabi bersabda, tidaklah yang menyaksikan kiamat, melainkan seburuk-buruk manusia, sekafir-kafir manusia, sejelek-jelek nasib manusia di dunia, merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang kedelapan, seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Australia, New Zealand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Cina, India, terus naik sampai ke Rusia, tenggelam masuk ke dalam laut. Ini tanda besar kiamat yang kedelapan. Tanda besar kiamat yang kesebilan langsung menyusul dalam waktu yang bersambungan. Tenggelamnya seluruh daratan bumi yang ada di sebelah barat. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Eropa. Seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa hanyalah satu ketul kepingan bumi di timur tengah. Yang terbelah dua, ini Jazira Arab dan ini Syam. Syam sekarang adalah Yordania, Lebanon, Suria dan Palestina. Sementara Jazira Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Yemen. Yang nanti namanya akan kembali seperti Jazira Arab, ini akan kembali namanya kepada Syam. Cuma ini yang tersisa, tanda besar kiamat yang ke-10 kata Rasulullah. Ini Yaman Pak, ini Yaman. Yaman. Di Jazira Arab, kata Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10. Dari dalam perut bumi Yaman akan muncul api raksasa. Setinggi-tinggi gunung dan bukit. Panas sekali api itu. Rasulullah bersabda, manusia yang hidup di sini akan lari tunggang-langgang menuju negeri Syam. Saat mereka kumpul di negeri Syam, seluruhnya ada kumpul di sini. Malikat Israfil meniup sangka kalah. Kiamat yang pertama. Terjadilah kiamat besar kehancuran alam semesta. Untuk Bapak ketahui semua, Pak. Di Yaman hari ini, sudah ada sebuah informasi yang akurat, pasti. Di Yaman hari ini, bahkan buka di Youtube kalau mau sekarang. Di daratan Yaman, sudah ditemukan area yang panas dan asap panas. Ketika didekati oleh pakar-pakar dan ahli bumi, ahli tanah mendekat ke sana. Ternyata kawasan tersebut sudah ditemukan lubang-lubang dan retakan-retakan tanah. Dari selesai lubang itu, Pak, kelihatan ada gelombang tekanan api yang sangat padat di dalam tanah. Dilihat sekitar sekian puluh meter, sekian puluh meter, sekian ratus meter, sama Pak. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Sampai hari ini, belum diketahui berapa sumber energi api yang ada di dalam itu. Allah isyaratnya, sudah memberikan kepada kita sinyal-sinyal bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 mungkin akan terjadi. Sebab Allah setelah mulai menyalakan di dalam perut bumi Yaman, bara api ini sudah mulai dinyalakan oleh Allah. Sebagai isyarat yang tidak bisa dibantah. Baik, kaum Muslimin, lihat di Youtube kalau mau melihatnya. Silahkan lihat. Ada ini. Langsung jumpa. Kalau mau lihat, buka di Youtube, langsung ketemu itu. Fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan di Yaman. Subhanallah. Kaum Muslimin yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat. Nah, setelah mendengarkan ini. Bapak, tadi dengar saya menyebutkan Al-Mahdi enggak? Di mana kemunculan Al-Mahdi? Setelah, setelah mata, setelah terjadinya dukhan. Rasulullah bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang. Menggunakan panah, menggunakan tombak. Dan kalian akan berlari, berjalan di atas kaki kalian. Kalian akan menunggang kembali kuda-kuda perang kalian. Thumma'utum min haythu badatum, wa'utum min haythu badatum, wa'utum min haythu badatum. Saat Al-Mahdi muncul, kondisi kalian ketika itu sudah kembali secara total dan sempurna. Seperti hari ini, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kita dipaksa oleh Allah hidup menjadi manusia seperti zaman dulu, serba manual. Aneh. Ini Al-Mahdi setelah dukhan. Albert Einstein. Bapak ingat gak dengan orang ini? Namanya Albert Einstein, Bapak Fisika Dunia. Konon katanya begitu. Beliau ditemui oleh lebih dari 2.000 wartawan seluruh dunia. Termasuk dari negara-negara maju. Yang sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir. Pabrik-pabrik senjata modern. Dalam persiapan perang dunia ketiga. Wartawan ini mendesak Albert Einstein. Tuan Albert, apa pandangan engkau perang dunia ketiga nanti seperti apa? Mereka ingin dengar. Mula-mula Albert Einstein gak mau jawab, Pak. Tapi karena dipaksa, akhirnya dia berkata. Kalian nanti akan berperang dengan senjata manual pada perang dunia ketiga. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian gunakan. Tetapi yang pasti, tidak ada satupun nuklir yang kalian buat hari ini pada perang dunia ketiga masih bisa kalian pakai. Tidak ada satupun pesawat yang hari ini kalian buat pada perang dunia ketiga bisa kalian pakai. Kalian semua akan kembali kepada senjata manual. Lihat, Albert Einstein meyakinkan kepada 2.000 wartawan lebih, perang dunia ketiga sudah dimulai nanti dengan senjata manual. Wajar Pak di Youtube, Bapak lihat apa kerjaan orang Eropa hari ini. Mereka mulai membuat senjata manual yang unik-unik dan aneh-aneh. Dan saya tidak heran kalau di Fatihkan Roma, puluhan ribu para pemuda-pemuda Kristen dilatih menunggang kuda sekarang ini dan melemparkan panah di atas kuda. Mereka sudah menyiapkan ratusan ribu pedang-pedang dari busi-busi terbaik hari ini. Kenapa kau muslimin? Mereka yakin perang ke depan menggunakan kembali pedang, tombak, panah dan sebagainya. Uman Islam apa yang dipersiapkan? Pegang pisau dapur saja teroris. Boro-boro megang pedang. Kalau mau, ambil jalur legal. Ambil jalur legal. Nah saya dengar di sentul ini, adhikroni, ngambil jalur legal, legal ada pelatihan resminya. Tercatat, nanti kalau ada memanah, saya sarankan gabung di perpani, buka cabangnya. Kalau berkunda, buka ekostrian di sini, buka bordasi di sini, cabangnya atau bagaimana. Lakukan seluruhnya secara legal. Karena umat Islam wajib untuk mempersiapkan diri seperti ini. Baik, kita lanjut. Al-Mahdi akan muncul. Dan Rasulullah bersabda, beliau munculnya di Mekah. Al-Mahdi munculnya nanti di Mekah. Tepatnya seorang lelaki dari Medinah dikejar oleh 300 orang pasukan darat berjalan kaki dari Damascus. Mereka digelari dengan persukan Sufiani. Sejumlah 300 orang. Dikejar lelaki-lelaki yang ada di Medinah ini. Ciri-cirinya melengkapi seluruh ciri-ciri yang ada pada Al-Mahdi. Lelaki-lelaki ini tahu bahwa dia yang dimaksud, dia pun lari. Saat dia meninggalkan Medinah, melintasi Zul Huleyfah, lalu lewat Al-Baida dan terus menuju Mekah. Mereka 300 orang yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah perbatasan antara Mekah dengan Medinah. Kota kecil ini Pak, masuklah 300 orang itu di situ. Allah jadikan gempa, kemudian terbelahlah tanah di Al-Baida. Satu kota itu, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya tenggelam masuk ke dalam tanah. Termasuk 300 orang yang ada mengejar tadi. Tenggelam seluruhnya, kecuali hanya satu orang. Disisakan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang-orang di belakangnya. Kami tenggelam di Al-Baida. Maka penduduk Mekah tahu bahwa penduduk masyarakat yang ada di Al-Baida sudah tenggelam. 300 pasukan yang mengejar seorang lelaki yang lari ke Mekah juga sudah tenggelam di Al-Baida. Maka pahamlah penduduk Mekah, laki-laki yang dikejar itu menurut hadis, itulah Al-Mahdi. Penduduk Mekah segera menyebang, mencari mana laki-laki tersebut. Karena ciri-cirinya dijelaskan lengkap oleh Nabi, dengan sangat mudah lelaki ini akhirnya ditemukan. Ternyata laki-laki ini ditemukan sedang tawaf. Sedang tawaf. Karena adabnya kalau masuk Mekah, tawaf kudum dulu kan? Dia tawaf duluan. Tawaf. Walaupun nunduk-nundukkan muka, nggak kepengen ketahuan. Beda dengan orang yang di Medan, Pak ngaku-ngaku Al-Mahdi. Aku adalah Al-Mahdi. Ayo bayat dengan aku. Nomor rekeningku sekian. Wola. Satu kali bayat harganya sekian. Nah, kau muslimin. Ini Al-Mahdi malah menyembunyikan wajahnya. Tapi ditangkap oleh orang-orang beriman. Kawan-kawan, ini dia lelakinya. Dipaksa untuk mau menerima bayat. Mula-mula dia tidak mau. Dia menolak. Dia minta waktu. Di malam harinya, kata Rasulullah SAW, Allah pun mengislah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi yang sebenarnya memang dia lah Al-Mahdi. Tidak mau. Sebenarnya dia tidak mau. Tapi Allah kuatkan hatinya dalam satu malam. Sehingga dia besoknya siap untuk dibayang. Allah jadikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya dia tidak punya. Allah berikan dia bekal-bekal kepemimpinan. Allah berikan bagaimana cara menyatukan dunia. Bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh. Bagaimana cara bla-bla-bla diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Baca ini semua nanti di kitab. Encyclopedia Akhir Zaman. Kitab ini ada di luar. Baca di kitab ini. Bagaimana Al-Mahdi diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Diperbaiki keadaannya. Sehingga besok dia siap untuk dibayang. Di Mekah. Tepat di antara Rukun Hajar Aswad. Dengan Maqab Ibrahim. Disitulah dia menerima bayat. Kau muslimin. Ciri-ciri Al-Mahdi itu. Kata Ali bin Abi Talib di dalam hadis yang sahih. Yushbihu nabiyakum fil khalqi. Fil kholqi. Wala yushbihuhu fil khalqi. Al-Mahdi itu nanti adalah dari keturunan kandung. Anakku ini. Ali sambil memegang Hasan bin Ali. Anak Ali kan kembar dua. Hasan Hussein. Ali memegang Hasan. Apa kata Ali? Hasan ini adalah seorang sayyid. Dari keturunannya nanti akan muncul seorang pemimpin umat di akhir zaman. Namanya sama dengan nama Nabi kamu. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kamu. Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dia mirip dengan Nabi kamu di bidang akhlaq. Tapi dia tidak mirip dengan Nabi kamu di bidang bentuk. Kalau lihat kemarin di Youtube menyebar ada penampakan atau muncul sosok cicit Nabi yang sangat rupawan. Kalau benar itu adalah cicit Nabi. Setidaknya kurang lebih Rasulullah itu memang menawan pak. Putih, bersih, indah. Wajahnya menarik. Semuanya lengkap pada sosok Nabi. Tapi Al-Mahdi beda. Al-Mahdi kata Rasulullah SAW warna kulitnya sampai ke warna kulit Nabi sebutkan pak. Warna kulitnya coklat ke hitam-hitaman. Warna rambutnya pirang. Warna jenggotnya tebal sampai ke dada. Jenggot teroris. Alisnya kata Rasulullah melengkung seperti bulan purnama. Maaf. Melengkung seperti bulan sabit. Hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Jadi hidung-hidung yang kaya kita-kita ini tidak laku jadi Al-Mahdi. Bibir atas dan bibir bawahnya sama tebal, seimbang dan indah dilihat. Giginya kata Rasulullah rata. Tidak ada yang boneng ke depan. Tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Kemudian kata Rasulullah SAW. Al-Mahdi ini saat dibayaat, Persis dalam usia aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Usianya 40 tahun. Ciri-cirinya, tingginya, Bidang dadanya, Bulu dadanya, Nabi ceritakan dengan detail. Sampai-sampai kata Rasulullah, Dia berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang fasih. Tapi tidak lancar mengucapkan huruf Rho. Huruf Rho-nya agak cadil Pak. Ya. Baiklah muslimin, Rasulullah SAW meneruskan, Ada tanda-tanda alam, Menjelang kedatangan Al-Mahdi, Yang tidak bisa dikarang-karang, Tidak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, Yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab Sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009, Salju mulai di Asur-Asurfa. 2012 sudah tebal. 2013 makin hebat. 2014 sudah mendekati Mekah. 2015 kemarin, Sahabat saya di Mekah, Kirim foto. Foto terbaru. Video bukan foto lagi. Video terbaru. Di Mekah, Sudah ada lembah yang mengayang, Sudah menggenang air, Di pinggirnya sudah ada salju Pak. Syed Su'ud Shurem, Saat salju pertama mulai turun, Di Jazirah Arab, Khususnya di Arab Saudi, Dia berteriak sambil khutbah Jum'at. Dan dia berkata, Ini adalah satu tanda diantara tanda-tanda ayat-ayat Allah. Di akhir zaman. Hai manusia, Ketahuilah oleh kalian, Adakah tanda yang lebih jelas, Melainkan salju turun di Jazirah Arab. Kan gak pernah kan sebelumnya kan? Gak kebayang malah, Negeri gersang panas, Tandus kayak Arab gitu, Bisa turun saju. Tapi sekarang Mbak, Seorang pilot, Seorang pilot, Pesawat Air Asia, Orang Indonesia, Tinggalnya di, Pak Ali namanya, Tinggalnya di Cyber City. Ya, Di Malaysia. Bila mengatakan, Tiga tahun terakhir ini, Asal dia masuk daerah Arab, Khususnya daerah Arab Saudi, Langit itu selalu berawan sekarang. Dulu gak? Dan makin kesininya, Makin tebal awannya, Makin hitam, Pak. Ketika dia landing, Di tempat dia sudah melihat, Ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah. Ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda, Jika kamu mendengar Al-Mahdi ke luar, Kamu wajib pergi kepadanya, Berbaikat bersamanya, Walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju. Menandakan sudah tidak ada mobil. Sudah tidak ada pesawat, Tidak ada helikopter. Walaupun jalan kaki, Kejar, Menyusulah bergabung dengan Al-Mahdi. Walau merangkak di atas salju. Baik. Salju di Arab. Berikutnya, Menjelang Al-Mahdi keluar, Terjadi kekacauan dan huru hara, Yang merata di timur tengah. Huru hara di mana-mana, Menjelang Al-Mahdi keluar. Gimana kondisi Arab sekarang? Gimana kondisi Arab sekarang? Perang. Jawab. Setelah Arab Spring, Sampai hari ini, Tidak jelas junturungannya. Malah makin kesininya, Makin berkabut suasana di timur tengah itu. Huru hara. Kegaduhan. Perang dan perang. Menjelang Al-Mahdi keluar, Terjadi fitnah bisyam. Fitnah bisyam. Fitnah syam. Nah, Di mana syam? Syria, Palestine, Lebanon dan Yordania. Fitnah di Syria, Makna fitnah adalah, Terjadi pembantaian umat Islam. Terjadi pembunuhan. Terjadi peperangan, 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 Peperangan. Terjadi pengrusakan dan penghancuran, Yang dahsyat. Terjadi eksodus masyarakat, Keluar dan diusir hebat-hebatan. Luar biasa. Fitnah bisyam. Dan Nabi berkata, Ini pesan terpenting dari ceramah kita sekarang ini. Ini pesan terpenting. Awas, Bu, Perhatian seluruhnya. Bapak, Perhatikan seluruhnya. Pesan Rasulullah SAW yang mulia adalah, Saat fitnah bisyam sudah membarah, Perintah Rasulullah SAW adalah, Badiru bil-a'mali fitanan. Badiru bil-a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Wal fitanubishyam. Wal fitanubishyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah standar barometernya adalah di negeri Syam. Rasul perintahkan, Kalau fitnah sudah membarah di Syam, Kerjaan kalian semua yang bukan penduduk Syam, Perbanyak amal soleh. Kau muslimin Jakarta, Kau muslimin Sentul, Kau muslimin Jawa Barat, Kau muslimin Jawa, Kau muslimin Sumatera, Kau muslimin se-Indonesia, Kau muslimin di tentera ngajiran kita Malaysia, Australia, Kau muslimin satu dunia, Diperintahkan Nabi, Bila fitnah yang membarah, Kamu wajib memperbanyak amal soleh. Berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Perintah Rasulullah. Sebab apa? Sebab, Kedepan, Kalian akan menyaksikan fitnah di muka bumi ini terus naik. Bukan makin buruk pak. Bukan makin baik. Makin kesininya makin hebat fitnah-fitnah itu. Peperangan, Bencana, Musibah, Kelaparan, Petaka, Dan segala macamnya yang jelek-jelek, Makin kesininya makin hebat pak. Bapak akan saksikan. Wallahi, Satu dua tahun ke depan, Bapak akan percaya seratus persen dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Kekacauan akan merata di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Bapak akan lihat, Bagaimana kondisi Indonesia sekarang yang gonjang-ganjing gak karu-karuan. Ciri-ciri kebangkitan komunis begitu, Sangat jelasnya. Bagaimana kuasa syiah sudah mulai menggurita di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan oknum-oknum yang sudah bersatu untuk menguasai Indonesia. Ini baru Indonesia. Malaysia sekarang pak. Saya tiap tahun dari 2011 ke Malaysia. Tiap bulan saya ada jadwal satu minggu di Malaysia. Saya tahu bagaimana perkembangan sekarang yang ada di Malaysia. Hampir ambrut Malaysia pak. Ternyata begitu juga di negeri yang lain. Kita senang menuju kepada kehancuran dalam makna yang sesungguhnya. Di akhir zaman. Ini fasi keempat. Perintah Nabi perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau sebelumnya solat kita masih di rumah. Sekarang gak ada lagi cerita solat di rumah. Kejar ke masjid. Kalau sebelumnya kita puasa Ramadhan-nya masih biasa-biasa. Besok harus luar biasa puasa Ramadhan-nya. Banyak diisi dengan kira'ah Quran. Banyak diisi dengan majlis zikir. Banyak diisi dengan majlis ilmu. Perbanyakan kita beribadah kepada Allah sementara. Kuatkan sedekah dan infaknya. Kuatkan sedekah dan infaknya. Sebelum sedekah dan infak tidak lagi berguna. Dan tidak ada yang mau menerima. Selanjutnya. Menjelang al-Mahdi keluar. Akan wafat terlebih dahulu seorang Raja Arab. Penguasa Mekah dan Medinah. Mekah Medinah itu di mana letaknya? Saudi. Bukan di Kuwait. Bukan di Uni Emirat Arab. Di Saudi. Wafat seorang Raja Arab. Wafat seorang Raja Arab. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Yaktatilu'indakan zikum thalathah. Apa arti thalathah? Akan saling bergaduh. Akan saling ribut. Akan saling bercanggah. Akan saling bertengkar. Jatuh-menjatuhkan. Bahkan mungkin mengarah kepada perang. Tiga orang putera Khalifah atau putera Raja. Ketika meninggal seorang Raja pemimpin Mekah Medinah. Tidak seorang pun dari mereka bertiga itu. Yang benar-benar akan memimpin Mekah Medinah. Sebab apa? Rasul bersabda. Kepemimpinan Mekah Medinah. Akan langsung digenggam dan dipegang. Oleh keturunan kandungku dari Ahlul Baitku. Al-Mahdi. Raja apa yang meninggal di Arab Saudi kemarin? Raja. Abdullah. Dalam usia 90 tahun. Bulan Januari 2015. Yuk kita lihat. Pendiri Arab Saudi modern. Namanya Raja Abdul Aziz bin Saud. Bin Saud. Nah beliau ini punya istri yang sangat banyak. Dari sekian istrinya. Empat orang yang resmi menjadi permessori kerajaan. Dari empat orang ini lahirlah putra-putra dan putri-putri. Yang putra-putra inilah yang diangkat sebagai putra mahkota kerajaan. Jumlah mereka ada dua belas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Perintah beliau yang sekarang menjadi undang-undang yang tidak boleh dirubah di Arab Saudi adalah Tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi siapapun para cucu selama putra-putra mahkota masih hidup. Jadi yang menjabat sebagai raja adalah putra mahkota. Bila yang ini meninggal, langsung digantikan oleh putra mahkota yang lebih junior sedikit di bawahnya. Walaupun lain ibu. Meninggal juga, gantikan. Meninggal juga, digantikan. Sekarang kita hitung dari yang keempat. Pangeran Faisal. Yang akhirnya menjadi raja Faisal. Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak tiga meter. Ditembak. Darderdor. Keponakan kandungnya sendiri yang membunuh. Yang baru pulang dari Washington. Kenapa? Faisal raja yang berani mengembargo Amerika Serikat. Satu bulan lamanya, Amerika sakaratul maut. Gara-gara diembargo oleh Arab Saudi. Minyak tidak boleh disalurkan ke sana. Kau muslimin, Faisal lah yang bersumpah dalam pidatonya akan membebaskan Al-Aqsa. Dianggap Faisal ini sebuah ancaman. Dia dibunuh. Meninggallah Faisal. Setelah Faisal meninggal, digantikan oleh saudaranya Khalid. Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Fahad meninggal digantikan oleh Abdullah. Aha. Abdullah inilah yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah. Tahun 2008. Dia. Sudah difonis oleh seluruh medis internasional. Dianggap. Sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada. Oba-obatan dan peralatan medis. Gak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya. Organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokkan semua. Sudah cangkokkan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin ditumbuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Sehingga dia difonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membayat tiga putra mahkota yaitu saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. Tiga orang serentak dibayatnya. Pangeran Sultan, Pangeran Naif, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal langsung diganti oleh Naif yang kedua. Naif meninggal baru Salman yang ketiga. Nah ini siapa ini? Ini adalah Talal. Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin. Tiga orang ini dibayat. Seluruh dunia menyaksikan. Abdullah membayat karena ini live di TV. Kaum muslimin. Qadarullah. Ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2008, 2011, Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Naif. Tanggal 16 Juni 2012, Pangeran Naif meninggal dunia di London. Karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat. Dua calon pengganti beliau dan meninggal duluan. Beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? Tiga. Salman, Talal, dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang Raja Arab penguasa Mekah dan Medina. Tiga orang putera mahkota. Selepas beliau akan saling gaduh dan ribut sesama mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang betul-betul menjadi pemimpin Mekah dan Medina. Karena Mekah dan Medina itu akan jatuh ke tangan keturunan kandungku dari Ahlul Baitku. Al-Mahdi, kata Rasulullah. Dan Subhanallah, Subhanallah. Tiga orang ini ternyata punya karakter yang berbeda-beda. Salman, dari sejak remaja, terkenal sebagai pemuda. Sebagai remaja yang taat dan soleh. Dia tidak disenangi diantara seluruh sosodara yang lain. Kenapa? Dia cukup berprinsip. Dia mencintai sunnah Nabi. Dia sangat menjaga sholat berjamaah lima waktu. Sangat benci dengan apapun jenis maksiat. Dialah yang ketahuan dan diberitakan memukul saudara kandungnya sendiri. Yang ketahuan meminum minuman. Keras dan menggandeng perempuan. Dipukulnya sampai berdarah. Dia benci melihat siapa berbuat maksiat di depan matanya. Salman ini jabatan tertingginya hanya menjadi gubernur di Riyad. Tapi ketika Raja Abdullah meninggal. Otomatis dialah yang menjadi raja berikutnya. Sebenarnya ada konspirasi untuk menggagalkan beliau. Tapi Allah punya rencana lain. Beliau naik. Setelah beliau naik. Nah. Si tolal. Tolal Pak. Bukan tolal. Pangeran tolal ini. Trade recordnya seluruh dunia kenal. Mentang-mentang berduit. Mentang-mentang kuaya raya. Tidak ada jenis dosa dan maksiat yang tidak dibuatnya. Sehingga beliau merasa. Kedepan orang macam gini memegang Arab Saudi akan berbahaya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Pangeran tolal. Dihapus namanya oleh Raja Salman. Dari anggota keluarga kerajaan dan diusir. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya. Dianggap sebagai keluarga kerajaan saja. Sudah tidak dianggap lagi. Ini masa Salman naik ya. Bapak. Ini orang punya duit loh. Ini orang punya pengaruh. Punya fulus. Punya pengikut. Lah zaman sekarang ini zaman fulus. Betul tidak? Fi fulus kulisye mulus. Ma fi fulus mampus. Beliau punya duit. Beliau sudah diusir dari kerajaan. Sementara Mukrin. Salman juga tidak ingin menjadi raja berikutnya adalah Mukrin. Sebab apa? Sebab otak, hati, daging, darah dan jiwa si Mukrin ini berloyalitas sepenuhnya kepada Yahudi dan Amerika. Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya orang macam Mukrin. Walaupun namanya tidak dihapus dari anggota keluarga kerajaan. Akan tetapi statusnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau. Dicabutnya. Dan beliau bayat dua orang calon raja berikutnya. Anak kandung almarhum putra. Yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Apabila ini meninggal, pengganti berikutnya adalah anak kandung dia sendiri. Muhammad bin Salman. Baik. Ini sudah dibayat. Tiga bulan setelah beliau naik menjadi raja. Bapak, Ibu. Menurut Bapak, Ibu. Dua orang ini sakit hati tidak kira-kira? Anak-anaknya bagaimana kira-kira? Oh, jangan ditanya Pak. Apalagi anak kandungnya Talal. Al-Walid bin Talal. Orang terkaya nomor lima dunia. Gedung tertinggi yang hari ini dibuat di Jeddah. 1,2 kilometer yang disebut dengan Kingdom Tawri itu. Yang punya Al-Walid bin Talal. Sementara Bapaknya sudah dibuang dari kerajaan. Maknanya dia dengan keturunan juga sudah tidak dianggap. Pasti duit akan bicara. Tentara bayaran bisa dibeli. Senjata bisa didatangkan. Kekacauan bisa diadakan. Betul tidak? Benar kata Rasulullah. Hari ini Pak. Di tubuh kerajaan Arab Saudi. Sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu. Ini membuat kubu. Dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana. Chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan. Bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal tidak pun dibunuh. Beliau sudah sangat tua. Beliau sudah sangat sepuh. Dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah Pak. Tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa. Karena Al-Mahdilah yang akan memimpin. Menandakan apa ini? Dekat atau jauh lagi itu? Camkan ini baik-baik. Baik. Berikutnya. Berikutnya hama-hama Allah yang kami muliakan. Mengeringnya Sungai Ufrat. Sungai Ufrat. Sungai Ufrat ini di mana? Irak. Ada tiga sungai terbesar di Timur Tengah. Satu, Nil. Dua, Tigris. Tiga, Ufrat. Sungai Ufrat. George Walker Bush. Masih kenal tidak dengan makhluk ini? George Bush. George Bush. Beliau berpidato berapi-api di gedung putih sebelum dia diganti oleh Barack Obama. Isi pidatonya, Pak, mengejutkan dunia. Kenapa? Apa yang dikatakannya sesuai dengan hadis Nabi. Takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Ufrat. Apabila Sungai Ufrat mengering, kata Rasulullah. Akan ditemukanlah gunung emas yang sangat besar dan padat di dalam tubuh. Aliran Sungai Ufrat. Di Irak. Kau muslimin. Yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan datang menuju ke sana. Membawa senjata-senjata mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka bertempur dan berperang. Memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap seratus lelaki yang berperang. 99-nya mati di tempat. Cuma satu yang hidup. Apa kata mereka? Semoga satu yang hidup itu sayalah orangnya. Inilah dia banyaknya kematian kaum lelaki. Dalam perang perebutan gunung emas di Irak. George Walker Bush. Sebelum diganti oleh Barack Obama. Masih ada di Youtube Pak. Vidatonya ini masih ada di Youtube. Apa kata beliau? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Ini penting. Amerika Serikat. Selaku polisi dunia. Akan pastikan emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat siapa? Yang penjarah, yang garung siapa? Mereka. Amerika Serikat, United States. Akan pastikan bahwa gunung emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya, Amerika lah yang akan Paham sekarang. Kenapa Rusia? Kenapa China? India? Akhir-akhir ini lebih merapat. Blok Timur saling merapat. Ternyata benar. Mereka sedang mempersiapkan rencana besar menguasai Timur Tengah Pak. Blok Timur. Amerika dan Barat selama ini sumber hidupnya adalah di Timur Tengah. Sementara secara ekonomi Amerika Serikat sudah carut-marut sekarang. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa Timur Tengah. Arab Saudi sejak dipimpin oleh Salman sudah sulit dikendalikan. Mau tidak mau akan terjadi Perang Besar. Barat Obama pada bulan Maret 2014 tidak jadi menarik ke Amerika 135 ribu pasukan darat yang tersebar di seluruh negeri-negeri teluk. Tidak jadi ditarik ke Amerika. Sebab apa Pak? Padahal secara ekonomi Amerika sudah tidak sanggup menggaji tentara-tentara ini. Tapi kenapa tetap dibiarkan? Tidak jadi ditarik. persiapan untuk mengamankan emas yang ada di Irak. Agar dapat dipahami kondisi ini. Subhanallah. Kau muslimin, Sungai Ufrat sudah mengering. Bapak mau tahu? Sudah mengering apa belum? Coba buka tanggal 12 Februari 2013 New York Times. Majalah bergensi Amerika Serikat buka Pak. Catat tanggalnya. Jangan katakan saya pendusta. Tanggal 12 Februari 2013. Lihat. Pernyataan NASA Amerika. Menurut NASA, Sungai Ufrat sudah mengering 60%. 2013. Kata mereka, 2014, menurut kami sungai ini kering total 100%. Ternyata tepat. April 2014, Sungai Ufrat sudah mengering 100%. Hari ini Pak, siapa yang pergi ke Irak, dia akan bisa berjalan kaki menyeberang sungai di dasar sungai. Tidak percaya? Pergi. Serius? Tidak percaya? Tafadol jalanlah. Safar ke sana. Angkosipa Ustaz siap? Dengan catatan. Kalau benar, pulangkan fulus saya. Dan harus ada jaminan yang saya pegang. Baik, kaum Muslimin, Sungai Ufrat telah mengering. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Ufrat. Sungai Ufrat telah mengering. Jelas? Baik. Selanjutnya, kaum Muslimin, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain. Saya akan persingkat, masih ingat, 10 tanda besar kiamat. Jadi, ini masih ada hubungannya dengan Al-Mahdi ya. 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Simpul itu apa, Pak? Yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Nanti, tolong dibaca di kitab zikir akhir zaman. urayan para ilmuwan, para ahli, para astronom, mereka mengungkapkan fakta dan NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Bahkan, di Newwise, sudah ditemukan sekarang ini, 12 ribu lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter dan bahkan ada satu yang hitam, gelap, besar, meluncur menuju bumi. Menurut NASA, sampai sekarang masih aman. Tidak akan ada yang kena, kata NASA. Tetapi, Bapak Ibu, kenapa mereka hari ini telah melakukan persiapan yang serius? Apa persiapan mereka? Amerika di 2012 telah menyelesaikan pembuatan bangunan bawah tanah yang disebut dengan bungker raksasa. Satu bungker itu dapat menampung 500 ribu manusia. Di dalam bungker itu disediakan fasilitas hidup yang dapat menghidupi 500 ribu manusia bertahan selama masa satu tahun. Dan itu sudah bungker yang ke-6 dibuat oleh Amerika, Pak. Orang yang akan berhak masuk ke dalam bungker pun sudah ditentukan sekarang. Sudah jelas seperti siapa orangnya. Itu adalah orang-orang yang lulus menurut Illuminati. Siapa yang pantas masuk sudah dijelaskan seperti siapa orangnya. Kenapa mereka persiapkan? Rusia juga mempersiapkan. Tiga bungker Rusia punya. Inggris sudah punya. Belanda punya. Austria punya. Bahkan tetangga kita Singapur bungker raksasa mereka bisa menampung 250 ribu manusia. Sudah selesai dibangun 10 tahun yang lalu. Kenapa mereka mempersiapkan bungker? Ternyata 43 tahun yang lalu gimana lagi kita nulis? Saya tadi berharap laptop kita dapat dioperasikan sehingga ada yang kita tembakan. Kadarullah nggak muncul. Nggak nyambut dan nggak kelihatan tulisan saya di sana. Mungkin ini udah ketakutan duluan kalian. Bagaimana? Baik, ke-muslimin 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor, Pak. Ya. Arus sungai meteor bumi kita 2013 ini diumumkan 43 tahun yang lalu ya. 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Melintas selama 4 tahun. Baru akhir 2016 bumi kita baru keluar. Nah, meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita jumlahnya ratusan juta meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120.000 kilometer per jam. Kecepatannya 120.000 kilometer per jam. Kekuatan meteor ledakannya ini tergantung kepada besar-kecilnya meteor tersebut. Apa? Di dalam Al-Quran di lima surat menjelang kiamat surat Sabah surat Ad-Duhan surat Al-Muluk surat At-Tur surat Al-Hadid di lima surat Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi. Ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi mereka berkata sahabu markum itu adalah awan yang bertindih-tindih secara teorinya tepat Mitchell Penn menyebutkan sekali lagi kita di tengah arusnya meteor Mitchell Penn pakar senior astronomi dunia beliau menjelaskan bahwa ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi kita sebagai pelindung dan benteng pertahanan bumi kita dihantam gedung apabila meteor ini besar satu bumi bisa mendengarkan suaranya suara gelegar yang besar di langit setelah itu meteor ini melaju menembus pertahanan lapisan bumi yaitu meteor ini menyebabkan dia terbakar saat dia terbakar menimbulkan asap yang teramat sangat tebal bagian luar yang terbakar ini dari meteor ini akan lepas satu persatu menjadi meteor-meteor kecil inilah yang menjadi hujan meteor dalam film kiamat 2012 masih ingat bagaimana meteor yang kecil-kecil itu menembus gedung-gedung bukit-bukit segala macamnya itu adalah bagian lapisan kulit bagian dalamnya mengandung side ride bagian dalamnya mengandung side ride apa itu side ride yaitu bahagian daripada meteor yang berupa zat dari zat besi saat dia menembus lapisan pertahanan bumi side ride ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh meteor ini maka mobil kita mesinnya dari karet dari plastik apa dari apa tuh dari besi dia lengket antara satu dengan yang lain di starter mobilnya gak bisa lagi pesawat juga begitu semua mesin-mesin pabrik-pabrik industri-industri berhenti kapal tempur pesawat tempur segala macamnya berhenti nah kaum muslimin yang kami muliakan begitu juga side ride ini akan menimbulkan gelombang elektronetika yang sangat tinggi akibat seluruh listrik dan sinyal dibuatnya padam hp bapak yang cantik-cantik udah gak berfungsi lagi internet tv segala macam yang lain sudah tidak berfungsi lagi selesai sudah berakhir sudah teknologi berhenti nah hantaman meteor kalau garis diameternya kata michel pan 1 2 kilometer saja garis diameternya 2 kilometer saja kekuatan ledakannya sama dengan sejuta kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di nagasaki dan hiroshima 1 juta kali lipat kebayang gak tuh saat meteor ini jatuh ke laut menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter 230 meter sentul berapa tingginya dari laut tinggi ya Alhamdulillah Jakarta kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan kutub ini akan meleleh untuk selama-lamanya air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter lagi 20% pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam kota-kota besar di dunia yang dibangun di tepi pantai akan hilang New Zealand Florida Chicago Jakarta Kuala Lumpur Singapur lain-lainnya tenggelam dan ini yang semuanya di akhir zaman akan terjadi hujan meteor banyaknya penenggelaman bumi kota-kota akan banyak perubahan bentuk lengkap sekali tiga terjadi dimulai dengan jatuhnya meteor oke bapak ibu sekalian yang kami muliakan jatuhnya meteor ini nabi sebutkan nabi menyebutkan jatuhnya meteor ini ditandai dengan pada umatku terjadi tiga tiga ulah tiga perangai apabila umatku sudah melakukan yang tiga ini maka meteor akan jatuh kalau meteor jatuh pak banyak negeri-negeri yang tenggelam sebab apa terjadi dukot dukot itu panas enggak dukot itu panas enggak panas sekali kayak dalam open dukot ini sampai enggak ke kutub utara kutub selatan otomatis kutub meleleh enggak es meleleh naiklah laut naiklah laut apalagi ahli bumi sudah menjelaskan lima tahun terakhir ini air laut telah naik secara signifikan pak dari permukaan telah terus naik naik dan juga bapak ibu ini apa ini apa ini apa ini piring ini piring dan ini saya umpamakan bumi kita bumi kita mengalami penyungsangan sekarang kutub utara kutub selatan tahun demi tahun kutub ini mulai bergerak 2014 kutub ini telah bergerak meninggalkan tempatnya sejauh 670 km 2015 lebih jauh lagi makin lama bumi ini makin terus berputar otomatis Arab yang dulu disini posisinya Arab mulai diajak untuk menggantikan posisi kutub utara kutub selatan pantasan Arab lima tahun terakhir sudah mulai turun selju Siberia kemudian akan sejajar dengan kutub terbaru lalu kutub yang lama yang disini ada gunung es disini ada gunung es karena mereka semakin mendekati daerah yang tersering terkena matahari ini juga meleleh airnya betul tidak maka kalau muslimin wajar kalau laut terus naik sekarang terus naik dimana-mana sangat mudah terjadi banjir ditambah lagi nanti adanya pengaruh Dukon kalau kalau meteor itu jatuhnya itu bukan ke kutub anggaplah ke daratan dan tepat nanti akan jatuhnya di daratan kalau jatuhnya di daratan terjadi Dukon terjadi Dukon panasnya Dukon akan menjadikan kutub itu meleleh dan air pun naik ke permukaan Rasulullah bersabda S.A.W Fihadhiul Ummah lihat yang sudah punya kitab ini halaman 293 Rasulullah bersabda Fihadhiul Ummah khasfun wa maskun wa qadhfun pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri kota-kota banyak tenggelam wa maskun akan banyak terjadi perubahan bentuk saya sudah jelaskan tadi dampak ilmiahnya kenapa orang-orang menjadi berubah jelek khususnya orang-orang kafir kalau Bapak ada menyaksikan film kolosal seperti Lord of the Ring lihat bagian musuh-musuh itu kan ok jelek-jelek semua kan mereka itu terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi loh Pak bagian yang bagus-bagusnya wajahnya masih oke-oke padahal itu adalah orang-orang beriman istilahnya kalau kita-kitanya kaum muslim yang kami muliakan dan terjadilah hujan meteor para sahabat bertanya Ya Rasulullah kapankah yang tiga ini terjadi hujan meteor awas bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang terjadi hujan meteor sahabat bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah kapankah itu akan terjadi hujan meteor perubahan bentuk tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota kapankah itu terjadi ya Rasulullah jawaban Nabi adalah catat ini kalau enggak kitabnya dilihat jadi Bapak biar ngomongnya di luar pakai dalil ya 1 2 2 apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan dimana-mana sudah apa belum yang kedua kata Nabi apabila musik alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku dimana-mana umatku menghalalkan musik umatku menyukai musik sudah apa belum apabila umatku sudah menyebar khamar mudah didapat dimana-mana mudah dijangkau dimana-mana apalagi saya dengar kabar sudah akan diketok palu bahwa larangan menjual miras dimana-mana se-Indonesia akan dicabut betul mempercepat meteor jatuh benda-benda memabukkan khamar menyebar dimana-mana jika tiga perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku kata Rasulullah tunggu meteor akan jatuh akibatnya banyak negeri-negeri yang tenggelam terjadi dukhan yang membuat perubahan bentuk kaum muslimin yang kami muliakan meteor adalah kunci untuk terjadinya tanda besar kiamat yang ke dan untuk tanda-tanda jatuhnya meteor sudah ada belum tanda-tandanya sudah tinggal nunggu apa bapak sekarang tinggal nunggu apa tinggal nunggu apa tidak usah nunggu apa capek nunggu itu yang paling penting pastikan ya itu yang penting apa amalan saya kayaknya kita tidak mungkin menjelaskan dajjal saya harapkan tolong buka youtube cerama saya tentang membongkar rahasia dan fitnah dajjal tolong buka cerama saya di youtube khusus ya judulnya adalah membongkar fitnah dan membongkar rahasia dan fitnah dajjal di youtube ada dua jam itu pak ini tidak sempat sekarang yang paling penting saya uraikan pada bapak ibu adalah apa persiapan yang harus bapak lakukan sekarang amalan apa yang harusnya bapak siapkan dan amalkan dari sekarang ini yang paling penting untuk segera diketahui baik baik saya pikir pulih juga di belakangnya ini sudah penuh mau saya hapus atau mau diambil gambarnya tidak tidak ada yang mengambil fotonya saya pikir ini akan berguna kalau saya nanya mungkin beberapa orang saja mewakili nanti share pada yang lain bismillah bismillah sudah bisa oh sudah alhamdulillah saya alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya temanya amalan-amalan persiapan dan amalan yang tadi sudah betul ya kalau sudah bawa kemarin kau muslimin ketika saya menyampaikan ini kepada bapak ibu semua ibu-ibu kira-kira sudah lemas tidak lututnya dengar sudah lemas tidak tulang belulangnya enggak ya bapak-bapak gimana semangat masya Allah saya bersyukur kalau begitu tapi kira-kira hilang tidak semangat hidupnya nah ini beda lagi habis dengarkan ceramah ini pulangnya ke rumah sudah gini bahunya ditanya di rumah mas kok jalannya begitu sudah mau kiamat kan enggak gitu kan insya Allah ya saya menyampaikan ini bapak akan lihat nanti energi yang muncul akibat bapak mengetahui hal-hal ini persis seperti para sahabat para sahabat nabi ketika nabi menguraikan tentang kita di akhir zaman dampak yang terjadi kepada para sahabat dahsyat semangat hidup yang berlipat-lipat semangat memanfaatkan umur yang berlapis-lapis semangat yang dahsyat mereka tidak ingin membuang-buang waktu sedikitpun mereka ingin memanfaatkan setiap hari demi hari sebaik-baiknya kenapa? kiamat sudah dekat apa yang harus saya persiapkan amalan saya sejauh mana iman saya hari ini bagaimana bagaimana baca Quran saya bagaimana tahajud saya bagaimana sedekah saya bagaimana di perjuangan saya untuk agama ini akhirnya para sahabat full memikirkan agama mereka cari dunia untuk agama mereka gali dunia untuk agama mereka fikirkan bagaimana amal mereka lebih hebat mereka lebih jujur mereka lebih amanah mereka lebih berakhlak mana yang lebih tinggi diantara mereka saling berlomba-lomba menjadi manusia terbaik setelah mereka mendengarkan bahwa mereka hidup di akhir zaman dari rasul masalahnya ketika nabi menjelaskan ini kepada mereka kepada sahabat-sahabat sahabat itu langsung percaya langsung yakin pada tanda-tanda yang diceritakan nabi belum nampak seluruhnya pada mereka adanya malah pada kita ya kan siapa yang lebih berhak untuk seperti sahabat semangatnya mereka atau kita yang seharusnya kita karena kita yang menyaksikan semua sungai Ufrat mengering saat kita hidup danau Tiberias mengering menyusut airnya saat kita hidup kan saju turun di Arab saat kita hidup bukan saat sahabat tapi sahabat masya Allah mereka benar-benar full memperjuangkan agama hidup mereka untuk Allah sama-sama inna salati sama-sama wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin energi ini yang muncul pada para sahabat setelah mereka mendengarkan urayan akhir zaman dari Rasulullah sekarang energi yang sama yang harusnya Bapak warisi semangat untuk hidup bukan mengambil kesimpulan yang salah saya khawatir yang udah pulang-pulang duluan tadi pulangnya udah bawa asumsi yang lain saya mau minta resign keluar dari pekerjaan pulang sampai kurang ketik mengingat menimbang memutuskan udah akhir zaman saya keluar dari pekerjaan saya padahal belum sampai tamat dengarkan pengajian ini sampai tamat jangan di tengah jalan pulang bahaya baik ke muslimin yang kami muliakan harusnya sekali lagi yang muncul adalah pas kata Nabi kalaupun besok kiamat terjadi di tangan kalian hari ini ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini tanam kata Rasulullah padahal Bapak Ibu tahu kurma itu kalau ditanam sekarang 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah padahal kata Nabi besok udah mau kiamat masih ada biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini tanam hari ini ini bukan sebuah tamselan kosong Pak maknanya apa sedekat apapun kiamat apa hal yang bisa kamu buat hari ini dari hal yang bermanfaat buat buat Ustaz Arifin Ilham dengan kawan-kawan kita muslimin mu'minin yang ada disini bukan gak tahu bahwa kita sudah akhir zaman tapi masih bersemangat gak membangun pesantren yang kedua masih bersemangat dengan dana 38 miliar Masya Allah udah mau kiamat begini masih mendirikan iya karena inilah yang paling positif yang bisa dilakukan sekarang masalah kiamat terjatuh tidak inilah prestasiku jelas jelas saya Pak hari ini sedang merintis pesantren proposalnya tadi saya persembahkan kepada ketua bagian acara kita ini saya merintis mendirikan pesantren membangun gedung Al-Quran mungkin ini akan menjadi gedung pertama Al-Quran untuk di Sumatera Barat di atas tanah yang Alhamdulillah sudah kita beli sendiri atas nama pesantren kita bangun 4 lantai biayanya 7M kurang 40 jutaan Ustaz sudah mau kiamat karena mau kiamat itulah saya semangat karena mau kiamat itulah saya bersemangat inilah prestasi yang dapat kami persembahkan inilah rencana besar kami yang dapat kami lakukan hari ini masalah sudah 1 tahun lagi 2 tahun lagi 5 tahun lagi bukan urusan saya tapi saya lakukan ini inilah yang dapat menjamin kami bisa menjawab di hadapan Allah Ya Rabb kami sudah merencanakan ini dan kami melakukan rencana itu ternyata engkau mendahului kami dengan terjadinya petaka huru-hara engkau yang maha menghisap selesai pulang ke rumah yang masih bujangan yang masih bujangan jangan sampai tutup buku gak ada kawin udah mau kiamat salah menurut saya cepat nikah masih bujangan di Azikra masih banyak bujangan masih banyak Masya Allah pengumuman bu ibu yang punya anak gadis di rumah di Azikra masih ada beberapa pemuda soleh siap untuk menjadi menantu bapak ibu yang punya istri baru punya dua anak masih kurang pak tambah anaknya udah dekat kiamat loh ini jangan terbalik dek gak usah nambah anak ya dek ya udah mau kiamat kan salah pak saya satu muharam kemarin Alhamdulillah lahir anak saya yang ke-14 Alhamdulillah satu Rabiul Awal masih tahun ini lahir anak saya yang ke-15 wah mulai bingung gimana bisa tuh kau muslimin ini akhir zaman makin ke akhir makin bersemangatlah beramal baik solat tahajudnya baik baca Qur'annya baik duhaknya baik nyetak anaknya termasuk mendidih anak menjadi para hafiz hafiz Al-Quran menjadi calon-calon alim menjadi calon-calon mujahid siapapun kita hari ini dituntut untuk secepatnya melakukan akselerasi amal soleh jujur pak peristiwa fitnah Syam sudah berjalan berapa tahun sekarang sudah berjalan berapa tahun dari Maret 2011 berarti udah berapa tahun udah full 5 tahun masuk tahun ke-6 kan amal kita masih disitu-situ saja karena kita menganggap masih lama padahal ini udah sangat dekat perintah Nabi ketika fitnah di Syam membawa apa perintah Nabi perbanyalah amal soleh hari ini baru bapak nyadar hari ini baru ibu nyadar maka mulai hari ini berubahlah jadi manusia yang serius memburu amal soleh dunianya jangan ditinggal ya tokonya tetap diurus kebunnya tetap dirawat amanah kerja di kantor tetap kerjakan tapi mindsetnya diurubah hayalus salam panggilan azan utamakan Allah yang memanggil kecilkan semua yang lain sholat berjamaah lima waktu dimanapun berada kejar berjamaah pak ustaz kami sering macet di jalan gimana tuh pak ustaz siasati ini akhir zaman dunia yang bapak kumpulkan sekarang gak akan ada yang bisa bapak bawa kecuali kalau bapak lemparkan ke akhirat pencarian bapak yang akan bapak rata pada hari kiamat uang bapak yang ada di bank ketika teknologi musnah banknya gimana bisa ditarik gak uang di bank macet semua pak yang punya-punya uang di bank segera kau muslimin segera kirimkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pesantren ustaz arifin ilham menanti pembangunan gedung Al-Quran saya di Sumatera Barat menanti bapak punya sekarang kirimkan ya rop terimalah ya rop jadikan ini sebagai pemberat amal kami di akhirat tameng kami di akhir zaman dan jadikanlah bunganya melimpah ruah di dunia dan kami nikmati ketika masih hidup minta pak jangan ditahan-tahan ketika teknologi masih bisa mengantarkan bapak umroh bapak bisa haji tahun ini berangkat pak ustaz mahal pak ustaz lah la hilaha illallah nyari duit emangnya untuk apa untuk dibawa enggak maka jangan ngitung mahal dijamin tidak akan miskin orang yang berangkat dari umroh ke umroh haji ke haji dijamin tidak akan miskin ngapain berhitung dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik kau muslimin ini adalah akhir zaman bersemangatlah sekarang yuk kita bedah berikut ini amalan-amalan dan persiapan akhir zaman yang wajib bapak ibu segera lakukan zikir akhir zaman di dalam kitab ini memuat perkara-perkara yang tadi kita uraikan secara rinci kemudian di dalamnya juga ada amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah sebagai antisipasi agar selamat bila terjadi ini kamu lakukan ini bila terjadi itu amalannya adalah ini kamu baca ini kamu buat ini nabi perintahkan pak dan bapak ibu jangan berkata saya tak punya waktu pak ustad oke kalau tak punya waktu berikut saya berikan kepada bapak keringanan-keringanan ya lihat berikut ini ini secara global kita sekarang berada di fase keberapa fase keempat perhatikan fase keempat jelas adalah fase bersatunya seluruh kubu setan manusia dan setan jin untuk menghancurkan islam dan para pemeluknya ini islam dipimpin oleh nabi ini kaum muslimin dipimpin oleh khalifah ini kaum muslimin oleh para raja-raja para khalifah dan kerajaan ini kembali khilafah yang keempat ini yang kosong pak di masa kekosongan khilafah inilah umat islam diburun umat islam dijadikan petang siah anak cucu adam supaya menjadi ahli neraka sebanyak-banyaknya pada fase keempat ini silahkan kita lihat berikutnya pada fase ini banyak yang murtad kata nabi na'uzubillah pada fase keempat ini tekanan hidup kezaliman meraja di seluruh muka bumi makin ke sini pak bapak akan melihat di mana-mana di muka bumi ini adanya cuma kezaliman zalim 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 di mana-mana jahat zalim zalim ini fase keempat banyak umat islam yang putus asa hidup bencana alam petaka-petaka besar di mana-mana dan musnahnya teknologi penyakit-penyakit bermunculan sementara karena teknologi sudah musnah rumah sakit pada tutup penyakit banyak rumah sakit tutup apa yang terjadi kenapa rumah sakit tutup karena tidak ada teknologi nah kawan muslimin ini kesimpulan fase keempat kelaparan dan kehausan dan makanan langkah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan pembunuhan di mana-mana perang dan perang kemurtadan kesesatan membatalkan keislaman lalu persiapan yang harus kita lakukan sekarang adalah persiapan ilmu dan iman mari lihat yang pertama Alhamdulillah Bapak sedang ada dalam yang pertama ini mengilmui tentang karakter dan seluk beluk fitnah akhir zaman setelah Bapak Ibu mengilmui ini saya yakin Pak mental Bapak Ibu setelah keluar dari majlis Adhikra ini akan berbeda saya yakin sekali selama Bapak mengimani ini selama Ibu mengimani ini mental Bapak Ibu setelah mendengarkan ini beda apa mentalnya mental lebih awas lebih waspada dan mengerti keadaan tidak mudah diombang-ambingkan dengan perubahan politik yang ada baik di Indonesia atau di seluruh dunia Bapak paham memang kita di akhir zaman memang seluruh kekacauan telah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW bahkan urutan berikutnya yang terjadi adalah ini yang terjadi adalah ini kalau memang itu terjadi Bapak sudah ingat oh iya Ustaz pernah menyampaikan begini iya Ustaz dulu pernah menyampaikan begini antisipasinya apa Bapak Ibu juga tidak bingung kenapa sudah tahu seluk beluk dan karakter daripada akhir zaman karena sudah tahu Pak beda dengan yang sama sekali tidak tahu oke ini yang kedua keilmuan yang kedua mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf pastikan kita termasuk sebagai salah seorang ahli tauhid seperti mereka Bapak Ibu Nabi mengatakan umatku nanti akan keadaan umat Nabi di akhir zaman keadaan umat Nabi umat Nabi di akhir zaman bagaimana keadaan mereka Nabi mengatakan umatku terbagi kepada dua bagian yang pertama mu'min haqqon mu'min sejati mu'min ful yang kedua munafik haqqon tidak ada lagi bagian yang lain jadi mu'min sebenarnya atau munafik sejati nah sekarang tugas seluruh Bapak Ibu adalah pelajari dengan benar tauhid seperti apa yang sebenarnya diajarkan Nabi akidah seperti apa yang diwaris kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat sahabat kepada tabiin tabiin kepada tabiin dan seterusnya agar apa hanya orang-orang yang seperti itulah akidahnya yang akan menjadi mu'min di akhir zaman selebihnya Pak lihat di dalam kitab ensiklopedi akhir zaman calon-calon penghuni neraka calon-calon pengikut dajal mereka-mereka yang punya akidah menyimpang dan mereka masuk dalam kelompok munafik akidah yang menyimpang di Indonesia oh ya Allah segala macam jenis kesesatan subur tumbuh-subur di Indonesia betul pemaham-pemahaman yang menyimpang tumbuh-subur media pun memberikan fasilitas kepada penyesat-penyesat umat untuk berbicara sementara ulama majlis ulama tokoh-tokoh umat hampir-hampir tidak diberi ruang tapi kalau bapak mempelajari akidah yang benar tauhid yang benar pastikan diri kita termasuk diantara kelompok ini menjadi ahli tauhid di akhir zaman saya mohon dengan sangat kepada bapak ibu semua silakan buka google atau silakan beli kitab-kitab tauhid dan akidah yang ditulis ulama ahlus sunnah siapapun penulisnya pastikan bapak menemukan situ 10 pembatal iman baca 10 pembatal syahadat sama 10 pembatal islam sama 10 pembatal ini pak jangan pernah satu saja bapak buat bu jangan pernah satu saja ibu buat sebab apa satu saja dibuat batal langsung syahadat kita batal islam kita walaupun kita masih merasa diri kita muslim menurut Allah sudah tidak dan ini sudah ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah 10 pembatal syahadat tolong pelajari sekarang pun boleh dibuka di youtube di youtube di mana di google buka saja 10 pembatal syahadat langsung keluar bapak lihat 1 2 3 4 nomor nomor 1 melakukan perbuatan syirik akbar nomor 10 pindah dari agama islam kepada agama luar islam 1 dan 10 sudah saya bocorkan kepada bapak ibu 2 dan 9 cari sendiri mau gak mau gak mau ini wajib fardu'ain bapak harus tahu 10 pembatal islam sembutu 10 pembatal syahadat apa-apa saja cari cepat baik ke muslimin yang kami muliakan terus yang ketiga memahami karakteristik musuh-musuh islam serta memastikan tidak termasuk diantara mereka ini yang kedua tadi tolong baca buku zikir akhir zaman kitab ini ada di luar halaman 193 ada hadith sahih yang bisa bapak temukan dan baca dan terjemahannya urayannya yang di bawah pahami karakteristik musuh-musuh islam rasul bersabda sallallahu wassalam di dalam kitab ensiklopedi akhir zaman halaman 846 di halaman 846 apa kata rasulullah berikut ini adalah ciri-ciri calon pengikut dajjal sebelum dajjal keluar sebelum dajjal keluar sudah ada ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi pengikut dajjal nanti nah ini bapak ibu lihat apakah saya termasuk diantara orang-orang ini atau tidak mulai dari halaman 846 calon-calon pengikut dajjal sebelum dajjal keluar sudah kelihatan ciri-ciri orangnya perangai-perangai orangnya sekarang pastikan kita termasuk enggak kalau ia cepat taubat cepat berubah diri cepat kembali ke jalan syaratal mustaqim halamannya catat di buku E.A.Z ini adalah ensiklopedi akhir akhir zaman halaman 846 dan 853 saya tahu pak bapak ibu mungkin rajin beli buku tapi enggak punya waktu enggak baca betul alasannya saya sibuk enggak ada waktu apalagi ngelihat bukunya setebal nih ngelihat buku aja udah ngeri padahal di dalamnya informasi yang maha penting untuk keselamatan kita dan keluarga kita lanjut yang keempat ilmuilah tentang karakteristik firkatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah al-firkatun najiyah pernah dengar enggak istilah ini al-firkatun najiyah al-ta'ifah al-mansurah coba angkat tangan siapa diantara bapak ibu yang belum pernah mendengarkan tentang firkatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah berapa orang yang belum mashaAllah mashaAllah hampir seluruhnya mengilmui tentang karakteristik firkatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah pastikan kita salah seorang diantara mereka lah kita enggak tahu firkatun najiyah nabi kan bersabda di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan tujuh puluh duanya sesat masuk neraka cuma satu golongan yang selamat masuk surga golongan yang selamat ini nabi tidak menyebutkan nama tidak nabi tidak menyebutkan nama oh yang satu golongan itu adalah Muhammadiyah enggak oh yang satu golongan itu adalah nah dotul ulama tidak satu golongan itu adalah jamaah atau tabliq tidak nabi tidak menyebutkan dia adalah persis dia adalah wahdah islamia dia adalah hijzbu tahrir dia adalah ikhwanul muslimin bukan bukan itu tapi nabi menyebutkan ini hadis sahih siapa saja yang dia berpegang teguh di atas apa yang hari ini saya dan para sahabat saya berpegang teguh yaitu Al-Quran dan Sun Sunnah selama dia berpegang arah dengan Al-Quran dan Sunnah selama itu dia termasuk satu kelompok yang selamat dan kelompok yang selamat ini diistilahkan oleh para ulama-ulama sekarang dengan sebutan Ahlus Sunnah Wal Jamaah satu kelompok yang inilah maksud dengan Firkatun Najiyah adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang memiliki pemahaman-pemahamannya Rasul dan para sahabat begitu loh maksudnya paham apa ibu silahkan namanya macam-macam tidak ada masalah di Indonesia ada namanya NU di Indonesia ada namanya Muhammadiyah di Indonesia ada namanya Jamaah Tabliq di Indonesia ada namanya Wahda Islamiyah di Indonesia ada namanya Persis itu Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah semua itu ke muslimin saudara kita seluruhnya pastikan kita termasuk salah seorang di antara Firkatun Najiyah ini terserah sekali lagi dimanapun apakah kita gabungnya di Azikro apakah kita bergabungnya di Kalbun Salim nya Agim apakah kita gabungnya di Muhammadiyah apakah kita gabungnya dimana saja selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah halas tapi di luar itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sesat syiah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sesatnya Ahmadiyah Murjiah Khawarij Mu'tazilah pemaham-pemahaman yang seperti ini ke muslimin ini jelas sesatnya kita pastikan diri kita masuk dalam firkatan dan jangan sendiri-sendiri lalu bedanya lalu bedanya dengan To'ifal Mansurah apa jadi begini ini firkatun najiyah di dalam firkatun najiyah ada kelompok-kelompok ada kelompok-kelompok dalam firkatun najiyah ini kaum muslimin kelompok-kelompok ini masih terhitung firkatun najiyah kenapa mereka masih Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah wal Jamaah nah saya katakan tadi ada Jamaah Tabligh ada Hizbut Tahrir ada Ikhwanul Muslimin ada Muhammadiyah ada ada apa sajalah disini kaum muslimin mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi To'ifal Mansurah adalah satu kelompok elit dimana keberadaan mereka berkah untuk Islam mereka senantiasa Allah berpihak kepada mereka mereka kalau menyerang pasti Allah akan bela dan mereka pasti akan menang mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Allah To'ifal Mansurah ini kenali siapa mereka para ulama menyebutkan ciri-ciri mereka adalah satu mereka ahli ilmu ahli tentang ayat ahli tentang hadis dua mereka adalah ahli amal yang jujur yang ikhlas tiga mereka adalah ahli dakwah keempat mereka adalah ahli-ahli jihad dan Nabi mengatakan To'ifal Mansurah yang tertinggi adanya di Syam mereka adalah ahlul jihad mereka adalah ahlul jihad adanya di To'ifal Al-Mansurah setiap To'ifal Mansurah pasti masuk dalam Firkatun Najiyah tapi tidak seluruh Firkatun Najiyah adalah To'ifal Al-Mansurah faham sekarang Bapak Ibu sekarang tugas Bapak pastikan manakah diantara ini saya berada lalu anjuran saya lebih dekatkan pemahaman dan pengamalan kita seperti Rasul para sahabat tabiin tabi' tabiin memahami dan mengamalkan Islam Imam Syafi'i masuk dalam hitungan tabi' tabiin Imam-imam mazhab kita masuk dalam hitungan tabi' tabiin dalam hadis sahih Bukhari Muslim Nabi mengatakan umat ini benarnya cuma tiga tingkat Rasul dan para sahabat tabiin dan tabi' tabiin Imam Mazhab yang empat adanya pada level dan Nabi rekomendasikan mereka nah kita jangan pernah keluar dari tiga level ini Rasul dan para sahabat tabiin dan tabi' tabiin kata guru Imam Syafi'i Imam Malik bin Anas umat ini tidak akan benar berislam dan tidak akan benar memahami Islam kecuali seperti generasi awal mengajarkan dan mengamalkan Islam maka pastikan kita seperti generasi awal itu oke selanjutnya kaum muslimin persiapan dan amalan akhir zaman persiapan materi secara materi saat saya menyampaikan persiapan materi ini tuan-tuan bapak-bapak persiapan materi ini tidak begitu urgent tidak begitu urgent dari 100% dia hanya mengambil porsi kira-kira 10-15% persiapan yang paling urgent adalah persiapan amalan iman ilmu sekarang persiapan materi silahkan lihat berikut ini tolong dibaca yang pertama apa jangan ketawa loh menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah bapak tahu kurma masya Allah staf bank indonesia staf inti bank indonesia mengirim para pakarnya ke Thailand ini bapak muhaimin ikbal yang cerita dikirim ke Thailand ternyata di Thailand sudah 17 tahun mereka menanam kurma di atas luas area tanah yang sangat luas ribuan hektare terbukti kurma masya Allah satu batang kurma jika ia berbuah secara standar dan normal saja dibandingkan dengan satu hektare sawit yang juga berbuah standar dan normal saja hasilnya per satu tahun seimbang pak bahkan lebih menang lagi kurma yang satu batang rugi umat islam punya lahan punya tanah luas yang ditanamin sawit rugi dalam hadis nabi yang disuruh untuk ditanam walaupun besok mau kiamat apa kurma itu bukan tamsiran kosong benar-benar nabi memberikan pesan yang sangat mahal bahwa kurma yang lebih baik kalian tanam ada orang bertanya di Indonesia ini apalagi di Bogor cocok gak kurma lah itu pak muhaim di jonggol di atas tanah 15 hektare beliau mulai menanami kurma sudah 3 tahun pak sudah besar-besar dan kurma itu kurma yang jenis bibit dari betinanya kalau yang ditanam gak tahu jenis kelaminnya betina atau jantan dia tumbuh tapi gak berbuah jadi ada ilmunya satu bibit jantan cukup untuk dikelilingi oleh 20 bibit betina jadi itu pak berbuah itu semua insyaallah ta'ala pohon kurma aja poligami tapi gak ada hubungan kita lanjut baik kaum muslim yang kami muliakan lihat Allahu akbar perhatikan masya Allah kenapa pohon kurma pohon kurma dia menghidupkan tanah dan bisa menahan air di dalam tanah sementara sawit mematikan tanah dan memusnahkan air betul lak belakang pak kurma menjadikan tanah hidup subur gembur sementara sawit menjadikan tanah kering gersang mati ayo tanam kurma tanam kurma ini sederhana pelajari ilmunya mulai dari satu saja dulu jadilah start dari sekarang sebaiknya jangan coba satu dua tiga empat lah di polybag kemudian letakkan di dekat-dekat atap rumah karena dia harus banyak mendapatkan sinar matahari apabila dia tumbuh satu batang kurma bila berbuah bapak ibu akan dapat menahan dan menanggung hidup satu keluarga besar dijamin tidak kelaparan walau hanya satu batang kurma makanya di Arab 10 batang kurma dimiliki oleh satu keluarga sudah ada jaminan kaya untuk satu keluarga ini kalau mau pak menjadi petani menjadilah petani kurma dan kurma satu lagi tahan dari berbagai macam jenis udara yang ada mau dingin mau mudat datang dukon segala macamnya kurma tetap bertahan makanya penting nanam kurma azikrah ini luas saya berharap ke depan azikrah star mulai menanami kurma undang mbak muhammin ikbal pelajari ilmunya dari beliau kirim tim kita ke Thailand di Thailand itu kurma masya Allah disentul dari tanam alhamdulillah sudah berapa batang 30 batang calon kaya siapa yang nanam kurma kita doakan jadi tentu dengan ilmunya ya azikrah saya lihat azikrah ini persiapan akhir zamannya sudah sudah cukup untuk menjadi rujukan untuk sementara ini kita berharap ke depan azikrah jadi contoh yang sempurna amin kita lanjutkan jadi tanam kurma pak tanam kurma tanam kurma yang punya sawit-sawit akhiri nasib sawit itu karena nasib sawit juga enggak jelas sekarang betul harga sawit gunjang gancing pak suka hati orang Cina saja maka sekarang kita menentukan kurma tanam kurma membuat sumur-sumur manual di rumah ini persiapan fisik persiapan materi kenapa saya katakan karena kalau ketika meteor jatuh yang mengantarkan air melalui pambam kelang sipa-pipa-pipa ke rumah itu teknologi enggak ketika teknologi musnah nyampenya air ke rumah kita perlu sumur sumur manual dan sumur manual ini dan ruginya dipersiapkan sekarang ketika air macet mati segala macamnya tetap kita memerlukan sumur apalagi teknologi musnah kita sudah punya sumur sudah punya sumber mata air sendiri sekali lagi apa yang akan saya uraikan nanti tentang persiapan dan amalan akhir zaman tidak ada yang melenceng dari sunnah tidak ada yang melenceng dari ruh syariat islam tidak ada yang keluar daripada akal sehat seluruhnya bermanfaat sesuai dengan ruh syariat dan seluruhnya berguna walaupun belum terjadi tetap berguna contoh berikutnya sumur-sumur manual coba yang dulu punya sumur sudah ditimbun hidupkan kembali hidupkan kembali lanjut mengemas mengemaskan dan memperakkan uang kertas subhanallah kata nabi saat al-mahdi keluar kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham dan kalian akan melihat uang-uang kertas kalian menjadi kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak di pinggir-pinggir jalan subhanallah padahal bapak ibu tahu nabi mana pernah tahu ada uang kertas uang kertas baru ada dua setengah abad ini baru tapi nabi mengatakan uang kalian nanti akan kembali kepada dinar dan dirham dinar itu emas dirham itu rapera ini mata uang manusia beribu-ribu tahun dulu lalu dengan tipuan dan kejahatan makar zionis israel kerjasama dengan kelompok-kelompok gangster yang ada di amerika sana bapak ibu dibuatlah mata uang palsu berupa uang kertas yang sekarang berupa dolar berupa euro dan lain-lainnya itu kertas mereka tahu tak lama lagi uang kertas tidak akan berguna tidak akan berlaku makanya sekarang kaum muslimin mereka kemarut mengumpulkan emas dimana-mana emas termasuk emas terbaik dan terbesar di dunia dimana bapak freeport mereka yang garap penjahat-penjahat itu yang garap sekarang orang Indonesia biar miskin mampus sekalian ini nasib kita terjajah di negeri sendiri bapak bagi ke muslimin yang kami muliakan kenapa mereka berlomba-lomba memperbanyak emas di gudang-gudang mereka di Amerika sana di Eropa sana di Israel sana mereka tahu mata uang sebentar lagi akan kembali kepada dinar dan dirham akan kembali kepada emas dan pera kalau bapak punya jangan simpan lagi uang-uangnya di bank beransur-ansur jadikan dinar beransur-ansur alihkan kepada dirham toh kapan-kapan lagi bapak perlu uang terdesak uang bisa ditukar gak bisa kalau terjadi meteor jatuh teknologi musnah alhamdulillah bapak bongkar galian tanah bapak di bawah rumah ketemu dinarnya ketemu dirhamnya tapi kalau nyimpan di bank mereknya sih besar 40M ketika meteor jatuh musnah semua teknologi bank-bank tutup betul gak ada gak bank yang berani buka karena seluruhnya mengandalkan data yang ada dalam jaringan internet komputer menggunakan listrik seluruhnya sudah berakhir nyesel nyesel kita dihisap nanti pada hari kiamat sementara bendanya gak sempat dinikmati ayo yang punya duit emaskan cepat diem-diem tapi ya jangan sampai mulai didinar diramkan mulai diumumkan aku udah mulai aku udah mulai kalau buat kayak gitu insyaallah dirampok diam-diam saja cukup suami istri yang tahu simpan nanti kalau apa-apa terjadi apa-apa kita sudah punya stok tapi yang sebaik-baiknya menyimpan pak simpan pada Allah titipkan pada Allah bilangin kepada Allah ya Rab amba tabungkan kepada engkau jika tiba waktunya emergency ya Rab amba mohon ganti cash ya Allah ya pasti Allah akan ganti cash berimanlah dengan hal ini pak titipkan pada Allah ini lebih bagus daripada simpan di rumah ternyata datang banjir gempa besar rumah tenggelam habis simpan pada Allah aman oke emaskan dan perakkan ini bagi yang punya duit berlebih tentunya ya ceritanya untuk yang punya uang-uang simpanan di bank stop sebaiknya bayar utang-utang semua lanjut mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang serba manual kompor yang menggunakan sumbu ya yang 12 sumbu itu pakai minyak tanah itu perlu pak di zaman-zaman manual akan kembali ya kore api lilin minyak tanah lampu badai dan lainnya siapkan semua saat-saat semua teknologi musnah kita sudah ada tuh kalaupun gak usah nunggu musnah pak tetap berguna gak kompor kayak gitu tetap berguna gak lilin tetap berguna gak minyak tanah tetap berguna gak jadi apapun yang kita siapkan ini gakpun nunggu sampai meteor jatuh ini tetap bisa dimanfaatkan lanjut menyiapkan alat-alat survival yang manual nah ini alhamdulillah bapak yang tinggal di Jabodetabek paling mudah mendapatkan benda-benda survival ini dengan harga murah pak kami yang kasihan di daerah di Sumatera Sumatera Barat saya tinggal di Payakumbu Sumatera Barat susah mendapatkan barang-barang survival pak harus ke Jakarta lah bapak tinggal disini bertahap secara pasti bapak asur-asur barang-barang survival apa yang harus stand by di rumah kita kalau terjadi hari-hari sulit kita sudah punya perangkatnya ya bapak ibu kemudian masker dan kacamata renang cari masker terbaik masker itu kan sebelum terjadi apa-apa dukon dukon itu kan sangat tebal kita perlu masker nah sebelum dukon pun hari-hari sedang bawa motor tak perlu masker carilah masker-masker terbaik kacamata renang untuk berenang bisa dipakai sehari-hari tapi cari kacamata renang yang terbaik supaya apa terjadi dukon memedihkan mata kita dapat melindungi mata kita juga tidak ada ruginya mempersiakan masker serta kacamata renang kemudian memiliki alat-alat beladiri manual seperti samurai pedang double stick baju anti senyata tajam dan lain-lain tentu saja bukan hanya memiliki yang penting tetapi juga menguasai cara memainkan benda-benda macam ini saya tadi dapat ini beladiri ninja jangan ketawa pak ini asli bapak perlu saya perlu disini masya Allah di SN Az-Zikrah sedang diberikan pelatihan dan pengilmuan bagaimana bapak bisa menguasai ilmu-ilmu beladiri akhir zaman ilmu-ilmu beladiri Jepang diolah menjadi ilmu beladiri akhir zaman disini dilatih bagaimana menggunakan samurai yang benar bagaimana cara menggunakan senyata double stick senyata manual-manual yang biasanya ninja yang pakai yang benar ini persiapan akhir zaman bapak tahu ketika huru hara terjadi di mana-mana orang tega merampok ke sana merampas ke sini buat geng di sini merampok lagi di situ membunuh di sini kalau bapak tidak punya keahlian memang ada beberapa anjuran kami segera bertabung dengan komunitas orang-orang beriman di lokasi orang-orang beriman dan saling jaga menjaga melindungi orang-orang yang secara fisik sudah siap secara keahlian juga sudah siap dan sebagainya maka insya Allah lokasi bapak istri bapak anak-anak bapak selamat tapi kalau bapak tetap terpencar-pencar di Jakarta sudah lah itu gak pula-pula punya persiapan tahun 98 ketika terjadi keributan di Indonesia bapak perlu semurai gak ketika itu tahun 98 masing-masing saya ingat itu mengasah pedang bahkan mana sahabat saya yang dari dari pejompongan mereka aja cerita daerah yang begitu aman masing-masing mereka sudah ngasah semurai pak tahun 98 jaga-jaga itu malam-malam masya Allah belum apa-apa lagi kekacauannya udah kayak gitu apalagi ini di puncak kekacauan yang kami anjurkan ini pak realistis toh kita tidak menganjurkan ayo stok AK47 kan gak kan kalau itu bapak stok insya Allah bapak ditangkep dinsus teroris tapi ini gak samurai double stick senyata-senyata manual nih ini tanyakan sama beliau beliau diamanahkan disini mengajari 300 orang murid ilmu beladiri akhir zaman yang dikombinasikan dari beladiri dari Jepang dan Timur Tengah kaum muslimin belajar beliau insya Allah siap mengajarin di azikrah saya mengundang beliau ke Sumatera Barat sampai ke Sumatera Barat saya ikat nanti kita berurusan dengan azikrah baik kaum muslimin alat dan obat-obatan tibun nabawi rumah sakit pada tutup teknologi yang mengandalkan perawatan pengobatan pengobatan di rumah-rumah sakit sudah ditutup karena teknologinya musnah saat itu kita kembali ke zaman Nabi mengobati secara manual dan pengobatan yang terbaik adalah pengobatan cara Islam bagaimana meracik herbal daun ini ditambah ini akar ini madu bagaimana dengan minyak zaitun haba soda dan segala macamnya juga alat-alat kedokteran yang sifatnya manual seperti alat bekam akupunktur dan lain-lainnya juga kemampuan dalam masalah rukiah kemampuan dalam masalah rukiah Bapak harus kuasa itu karena rukiah bukan hanya mampu mengobati penyakit yang sifatnya medis penyakit yang sifatnya non-medis bukan hanya mengobati penyakit yang berdasar dari jin dan setan sihir saja tetapi penyakit-penyakit alamiah yang memang asli dari alam yang memang asli dari medis akan disembuhkan dengan rukiah dengan ayat-ayat Allah wajib belajar ilmunya jangan mengandalkan ustaz meluk ustaz rukiah aku dong stop zaman itu sudah selesai nah ini berikutnya Pak jika sudah dekat jika sudah dekat maksudnya kalau sudah positif pengumuman dari NASA Amerika bahwa dalam hitungan beberapa minggu ke depan pengumumannya ini bumi kita akan mengalami hantaman meteor tempat jatuhnya belum bisa dipastikan meteor ini besarnya segini diperkirakan akibat yang terjadi itu begini masing-masing agar menyelamatkan diri dengan caranya kalau itu sudah positif maka nasihat kita kepada umat Islam adalah segeralah hijrah kepedusunan karena kata Nabi yang paling panik yang paling stress yang paling kacau yang paling sewot yang paling cepat gila putus asa hidup adalah yang tinggal di kota-kota apalagi seluruhnya bergantung pada teknologi segera hijrah kepedusunan di pedusunan itu telah standby ada rumah manual dalam artian semuanya serba manual sudah dipersiapkan dari sekarang sekarang pak ibu saya berharap setiap provinsi buat satu perkampungan yang serba manual enggak pun terjadi kiamat enggak pun terjadi dukhan segala macamnya perkampungan yang serba manual ini tetap diperlukan kita tidak bergantung dengan teknologi kita memerlukan lingkungan islami yang aman yang beriman yang sehat yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau terjadi huru harap kita sudah punya kemana kita harus lari makanya kita sudah punya sahabat-sahabat seiman sahabat-sahabat seiman saya ingat beberapa tahun yang lalu Ustaz Arifin Ilham Hafizahullah beliau berkata kepada saya dengan tawadu'nya beliau berkata Bang Zul beliau panggil saya Bang Zul minder saya pak padahal di segi umur beliau lebih tua tapi begitulah beliau menghormati kawan bicaranya Bang Zul Sentul itu Arifin persiapkan sebagai best camp akhir zaman Masya Allah itu ketika masih di depok ya ya masih di depok beliau ngomong kayak gitu pak inilah cita-citanya yang seperti ini yang saya maksud tapi ini kan masih ditopang oleh semua yang berperanologi anjuran saya siapkan satu tempat yang steril dan bersih dari apa-apa yang berbau teknologi sumurnya sumur manual listriknya pencahayaan khusus yang terbuat dari kaya-kaya zaman dulu pak dan juga rumah itu menyediakan satu stok kuda yang dapat yang terlatih ya sehingga ketika kita kembali ke sana kita sudah punya satu kuda itulah kenderaan kita kemudian rumahnya dikelilingi oleh batang-batang kurma ini dipersiapkan hal ini kami persiapkan sekarang di Sumatera Barat di Jawa Barat dimana dipersiapkan salah satunya disini saya berharap setiap provinsi hendaknya ada tokoh-tokoh dan ulama dengan fikiran ini membangun sebuah perkampungan yang beriman perkampungan yang aman dan perkampungan yang steril dari hal-hal yang sifatnya teknologi itu baru dihuni ketika sudah positif petaka ini terjadi sebelum positif jadikan saja itu tempat wisata tidak ada masalah wisata rohani tapi setelah positif kita tahu kita sudah punya rumah di sana kita sudah punya sawit yang sudah mulai besar kita sudah punya kuda di sana Masya Allah dan dari sekarang kaum muslim yang kami muliakan nah ini bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman kalau kami kami sebut dengan destinasi hijrah akhir zaman Sumatera Barat yang ada di tempat kami di sana kemudian ini kalau sudah dekat sudah positif jual aset-aset dan barang-barang berteknologi yang ada jual pada orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak beriman kalau mobil kita harga saja 600 juta jual dengan 400 juta biar cepat terjual tidak apa-apa untuk berapa minggu lagi sudah jatuh meteor setelah meteor jatuh tidak ada gunanya semua teknologi lalu uang yang kita dapat bisa disiapkan pembelian senjata untuk ke hijrahnya kita dan orang-orang beriman dan segala macamnya kaum muslim yang kami muliakan ini ini nanti ketika sudah positif jangan sekarang ya kalau sekarang ini membuat saya jadi masalah setelah dengarkan pengajian Ustaz Zul banyak orang-orang di kota lari ke desa-desa menjual aset-asetnya semua akhirnya saya dituntut oleh para ulama dituntut oleh para tokoh-tokoh masyarakat membuat gaduh di Indonesia enggak saya menganjurkan ini nanti tapi persiapannya sekarang paham? paham Bapak Ibu? persiapannya sekarang enggak seberapa kok itu berilah tanah kaplingan 500 meter untuk satu orang buatlah rumah manual paling-paling hanya 70, 75, 100 juta buat rumahnya dengan tanahnya anggaplah 150 selesai kita sudah punya cadangan satu tempat yang positif dan pastikan orang-orang yang akan tinggal hanyalah orang-orang yang beriman yang punya karakter mengerti dengan akhir zaman nah ini persiapan fisik dan keahlian secara cepat saja Masya Allah waktu kita sudah hampir habis jangan gemuk kalau gemuk itu Pak susah, berat segala-galanya kalaupun terpaksa gemuk dan enggak mungkin lagi untuk kurus dan takdirnya seperti itu upayakan berjantung sehat rajinlah treadmill rajinlah jalan kuat lari dan mendaki berikutnya ahli dengan ilmu dan practical survival mesti selanjutnya mahir memanah dan berkuda mahir memanah dan berkuda mahir memanah dan berkuda kabar gembira buat Bapak semua insya Allah sewaktu ada lomba dua provinsi prodasi di Sumatera Barat kuda pacu saya diminta memberikan wejangan kepada para peserta kepada pemda yang ada tentang berkuda dan memanah saya sampaikan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah terbelalak biji mata mereka mendengarkan kagum mereka baru seumur hidup mereka dengarkan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah nah kaum muslimin kabar gembira pulau mas selama ini kan menjadi pusat prodasi Indonesia nasional ya kan ke depan pulau mas akan dirubah menjadi ekostrian khusus khusus kuda jumping kuda lompat kuda yang akan membelah hutan kuda yang akan menyeberangi sungai latihannya di pulau mas dan inilah kuda akhir zaman yang kita perlukan bukan kuda kuda pacu begitu kalau kuda pacu kemampuan kuda cuma lurus saja kalau kuda yang kita perlukan adalah kuda yang sigap yang tidak takut dengan medan yang mengerti dengan bahasa tubuh tahu instruksi kuda seperti ini yang perlu kita latihan beda antara seorang joki dengan rider kita berusaha menjadi seorang rider jangan hanya menjadi seorang joki rider menempuh segala macam medan bersama kuda kuda seperti ganti kaki bagi dia kita akan kembali toh berkuda dan memanah juga sunnah ya kan tidak perlu nunggu akhir zaman memanah dan berkuda juga adalah sunnah saya dengar kabar disini sudah mulai ada latihan memanah ada latihan berkuda Alhamdulillah orang di Eropa sampai sekarang ini seperti yang saya katakan tadi Pak sudah berlomba-lomba memperbanyak para pemuda yang mahir menunggang kuda dan memanah sambil lari kudanya mereka sudah latihan puluhan ribu pemuda dilatih berpedang sekarang ini disana Pak mereka yakin sebentar lagi dunia akan kembali kepada serba manual Bapak perlu juga latihan tapi dengan legal lakukan dengan terhormat jangan sampai sembunyi Pak kalau Bapak sembunyi-sembunyi di belakang rumah memanah teroris Pak lakukan secara terbuka demikian baik kaum muslimin berikutnya memanah di atas kuda kalau tadi memanah lalu berkuda ini memanah di atas kuda baik kaum muslimin yang kami muliakan lanjut menguasai ilmu perobatan Islam yang serba tidak berteknologi tetapi dijamin oleh Allah dan oleh Rasulnya pasti menyembuhkan contoh lihat ini berikut Nabi datang kepada Osman bin Abil As Osman ini sudah lama sakit dan tidak sembuh-sembuh Nabi bertanya kepadanya apa penyakitmu ya Rasulullah blablabla kayaknya sudah susah untuk sembuh kata Rasul letakkan telapak tanganmu di tempat yang terasa sakit bacakan ini sebanyak tujuh kali Bismillah Bismillah baca tujuh kali kata Rasulullah Allah akan sembuhkan kamu lalu Osman bin Abil As mengamalkan itu dan dia benar-benar sembuh apa katanya sejak hari itu saya ajarkan orang-orang terdekat saya bagaimana cara merawat penyakit hanya dengan telapak tangan dan bacaan nah itu ada di sini Pak di zikir akhir zaman bagaimana cara kita mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara-cara pengobatan Islam yang tidak menggunakan teknologi selanjutnya menjauhi makanan-makanan dan minuman beralkohol dan apapun yang instan dalam buku yang ditulis oleh Wisnu Sasongko bukunya berjudul Armageddon dijelaskan para pakar-pakar dan ahli-ahli fisika kimia biologi menjelaskan dampak minuman dan makanan beralkohol Pak ternyata dampaknya sangat fatal ketika dukon terjadi orang-orang macam inilah mengalami perubahan bentuk dan sengaja Yahudi memperbanyak di muka bumi ini jenis-jenis makanan seperti itu saya umumkan kepada Bapak jangan ada yang tersinggung contoh Danone Aqua ini salah satu minuman produk Yahudi yang sudah dibubuhi dengan berbagai hal yang berbahaya iklannya disana-sini minuman terbaik minuman paling sehat ketika dicek oleh ikatan dokter muslim ternyata di dalamnya kaum muslim mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dalam jangka panjang Coca-Cola Sprite Fanta minuman seperti ini minuman-minuman menghancurkan tolong dibaca buku yang ditulis di Jerry D. Gray Deadly Miss Kematian Misterius beliau memaparkan kejahatan dunia internasional yang dilatar belakang oleh Yahudi melalui makanan minuman hancurkan manusia dan melalui obat-obatan yang disebarkan luaskan di seluruh rumah sakit seluruh dunia kembalilah kepada fitrah tuan-tuan kembalilah kepada fitrah puan-puan bapak-bapak ibu-ibu kembalilah kepada fitrah obat-obat herbal upayakan kembali kepada sunnah kembalilah kepada sunnah pola hidup cara makan kembalilah pada sunnah agar kita tidak mudah sakit Allahumma salli ala Muhammad jangan mengkonsumsi obat-obatan haram atau berkimia terus biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami stop bermaksiat ini bukan zaman meneruskan amal salah ini zamannya berlomba memperbanyak amal soleh stop bermaksiat makan riba halos tutup itu riba halos jangan lagi berbanyak utang ke bank sehingga kita dililit oleh riba selesaikan itu dengan walaupun menjual aset yang ada bebaskan diri dari riba stop dari menyogok dan disogok jangan lagi berkhianat di kantor-kantor stop menyogok sekali lagi saya katakan jangan mau disogok dan juga berlaku amanah jangan berzina jangan berzina zina mata zina telinga zina mulut persiapan ruhiyah dan amalan nah berikut ini solat lima waktu berjemaah di masjid ini sisi-sisi penting solat lima waktu berjemaah apa kata nabi umatku mayoritas di akhir zaman akan menjadi munafik hakon di akhir zaman umatku akan menjadi munafik hakon rasul bersabda siapa yang menjaga solat lima waktunya berjemaah di masjid selama 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam dijamin dia akan bebas dari dua hal satu dia akan lepas dan bebas dari kemunafikan seumur hidup sampai dia mati Allah akbar dijamin tidak akan pernah menjadi munafik yang kedua kata rasulullah dijamin dia akan bebas dari api neraka Allah pada hari kiamat solat lima waktu berjemaah di masjid 40 hari 40 malam dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam mulai takbir yang pertama Allahu akbar dia sudah ikut bergabung Allahu akbar 40 hari 40 malam ustaz kalau setelah itu kami buat bagaimana maksudnya kalau setelah itu kami tinggal-tinggalkan solat tidak akan terjadi pak Allah masukkan rasa cinta ke dalam dada bapak-bapak solat berjemaah ke masjid bapak akan merasa sangat kehilangan dan rugi besar kalau sempat tertinggal solat tidak akan terjadi bapak akan melalaikan solat asal 40 hari 40 malam itu bapak penuhi solat lima waktu berjemaah di masjid kajian saya pagi tadi subuh tadi di masjid al-munawarah tempat abah abah raud ini urayan tentang ciri khas para sahabat amalan inti mereka solat berjemaah di masjid kejarkan ini tiang hidup tiang agama adalah pada solat setelah dengarkan urayan ini siapapun bapak dimanapun berada ibu-ibu suruh agar para suaminya pergi ke masjid lima waktu minta dengan sangat bang ke masjid bang solatlah di masjid ini akhir zaman lanjut ini dia yang saya maksudkan tadi bentuklah dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh yang beriman yang bertauhid dan yang paham tentang akhir zaman macam majelis adhikra ini macam harusnya ada di berbagai provinsi tadi abah Raud juga menyampaikan saya ingin di setiap provinsi di seluruh Indonesia ada yang seperti ini iya saya setuju berkumpul orang-orang beriman supaya komunitas ini pak gak mudah ditembus oleh para penjahat gak mudah dijagal oleh para para perampok dan sebagainya terus istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya istiqomah seperti apa solat-sunat-sunat rawatib qabliyah ba'diyah tahajud duha solat-sunat syuruk puasa-sunat kesenin kamis puasa daud puasa bid dan lain-lain ini istiqomah ini pahalanya besar semua saya harus memburu waktu karena waktu sudah lewat bisa minta agak 10 menit lagi gak saya minta izin ini bisa minta 10 menit lagi bu alhamdulillah terima kasih umrah pada bulan ramadhan bagusnya full mumpung masih ada pesawat pak dan minta maaf ya saya tidak mendaului Allah apalagi na'udzubillah saya hanya ragu dalam tahun-tahun ke depan kita masih aman untuk ke mekah saya hanya ragu kata saya bisa jadi bisa jadi disana sudah berkecamuk peperangan yang menjadikan kita tidak aman lagi masuk ke dalam bisa jadi teknologinya memang sudah berakhir dan kita tidak punya lagi kesempatan kesana jadi jangan main-main pak dengan waktu keberangkatan haji dan umrah insyaallah ta'ala bapak ibu yang kami muliakan sudah ada program tahun ini mendaftar tahun ini berangkat tahun ini haji sudah ada programnya insyaallah ta'ala bapak jangan kira harganya mahal bapak baru membayar setelah visa dapat bisa berangkat tahun ini Allah paling berapalah 15 ribu dolar bapak sudah bisa berangkat dengan fasilitas yang sangat bagus bisa insyaallah ta'ala baik bapak ibu umrah juga begitu ini bulan ramadhan dah dekat target kan kalau bisa etikafnya disana tidak bisa disana disini disini insyaallah ya dengan izin Allah nanti 10 terakhir ramadhan saya akan bersama bapak-bapak ibu-ibu yang 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 etikaf disini insyaallah saya memberikan kajian dari jam 9 sampai jam 11 pagi jadi setiap pagi ada kajian dari saya untuk para mu'takifin di majlis di masjid adhikra ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mengejar pahala besar paket jumat loh ini kata rasulullah salam salam mandi pagi dengan bersih-bersih di hari jumat lalu mandi khusus untuk jumat dua kali mandi berarti dengan ciri khas mandi junub kemudian pergi lebih awal berjalan kaki jangan pakai kenderaan lalu ambil posisi paling dekat dengan imam lalu dengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya orang yang melakukan ini kata rasulullah satu langkah yang dia langkahkan ke masjid tadi nilai pahalanya sama dengan satu tahun puasa sunnat sama pahalanya satu tahun tahajud tidak putus-putus Allahu Akbar satu langkah ke masjid hari jumat jadi jangan telat-telat lagi ke masjid pak jumat lebih awal ke masjid lebih awal jam-jam 10 jam setengah 11 mandi benar-benar di rumah jalan kaki ke masjid jangan bawa motor lagi jalan ayah saya bapak tahu berapa umurnya berapa bulan lagi sudah pas 100 tahun hari jumat dia minta jalan kaki ke masjid dia tahu dah hadis ini minta jalan kaki kalau saya ada ustad dampingi buyalah ke masjid jalan kaki pak mengejar pahala ini ini kita sudah ketinggalan amal soleh selama ini akselerasi amal soleh segera diburu pak lanjut hafalkan Quran Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir saya sudah jelaskan kenapa kita harus menghafalkannya berikutnya targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar bapak kan tahu mujizat Al-Quran menjadikan tubuh ini awet dari penyakit jauh daripada penyakit musibah bencana apapun bahkan orang yang sudah mati pak kalau semasa hidupnya dia akrab dengan Al-Quran Allah jadikan fisiknya tidak dimakan tanah Allah jadikan fisiknya tidak akan dimakan oleh ular oleh belatung apabila dia rajin mengatamkan Al-Quran membaca Al-Quran apalagi hafiz Al-Quran maka setidak-tidaknya bapak akrab membaca Al-Quran Rasulullah bersabda di akhir zaman umatku akan sibuk membaca musanna dan mereka meninggalkan kitabullah para sahabat bertanya ya Rasulullah apakah musanna itu Nabi menjawab musanna adalah tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia lalu berpindah dari tangan ke tangan yang lain lalu manusia sibuk membacanya sementara mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah Al-Quran terjadi gak sekarang whatsapp telegram facebook twitter berita ini berita itu berita ini 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 habis dia kemana-mana di halte bus dalam bus dalam kereta di pesawat ini tulisan dibawa mau tidur bangun tidur nyari mana apinya kemana-mana kumpul suami istri suami sibuk dengan sendiri istri dia sibuk pula katanya acara silaturahmi masing-masing sibuk dengan istri sendiri Al-Quran dikemanain dianaktirikan Al-Quran baikkah muslimin yang kami muliakan selanjutnya ini tolong difoto saja ini difoto ini adalah halaman-halaman yang paling penting untuk bapak ibu baca dari kitab sebentar ini amalan pembenteng terkuat infak dan sedekah kuatkan berinfak di akhir zaman ini pak kuatkan berinfak di akhir zaman ini infak sedekah menjadi pelindung dan benteng dari berbagai macam musibah penyembuh dari berbagai macam penyakit pembuka dari segala macam kesulitan hidup infak dan sedekah dan pengusir segala macam petaka dan huru hara infak dan sedekah kuatkan berinfak selanjutnya hafallah sebanyak-banyak mungkin surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran kemudian doa doa itu perbanyaknya sekarang tuan-tuan tuan-tuan semua doa itu diperbanyaknya sekarang jangan ketiga datang musibah baru banyak berdoa itu salah Rasulullah bersabda siapa yang suka di masa sulit dan genting dia berdoa kepada Allah langsung Allah kabulkan doanya suka tidak suka tidak suka kalau begitu kata Rasul perbanyaklah doa ketika kamu lagi santai dan suasana tenang jangan lagi tegang lagi sempit lagi emergensi baru banyak doa iya sih udah Alhamdulillah tanda dia ada iman dia doanya pada Allah masalahnya lambat dikabulkan lah orang kalau udah dari masa-masa tenang dan lapang udah rajin berdoa ketika masa genting sekali saja dia berdoa di masa genting Allah langsung kabulkan itu hadisnya tadi makanya doa sekarang banyak coba lihat dajjal tak kapan-kapan muncul tapi Nabi menganjurkan setiap sebelum Assalamualaikum dalam sholat baca doa penlindungan dari dajjal saat dajjalnya keluar insya Allah kita termasuk yang yang selamat dari dajjal hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah nah ini tolong catat yang halaman saja ya halaman 168 doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh musuh-musuh kita akan sangat banyak banyak ke depan pak apalagi di Indonesia kemudian doa dan zikir dibisa menghancurkan kekuatan musuh halaman 170 ini halaman dari kitab ini ya kitab ini ada di luar zikir akhir zaman halaman-halaman ini yang kami maksud doa dan zikir agar selamat dari pembantaian Nabi Allah bersabda di akhir zaman akan sangat banyak terjadi pembantaian nah supaya selamat ada doanya diajarkan Nabi doa ini yang harus dibiasakan pak di dalam buku ini ada buku saku kecil rangkuman doa-doa terpenting yang bisa bawa bapak ibu bawa kemana-mana bacalah rutin sampai kita hafal selanjutnya doa minta syahid dan husnul khatimah akhir hayat kita mungkin sudah tidak lama masing-masing dari sekarang rajin minta izinkan hamba tutup umur di muka bumi ini dalam keadaan syahid ya rabbal alamin lanjut doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan halaman 183 sakit kita disembuhkan oleh Allah dengan doa itu dengan zikir itu mana dia lihat halaman doa agar tidak sesat dan murtad periode keempat adalah periode banyaknya umat nabi yang murtad supaya tidak termasuk itu apa doanya dari sekarang baca halaman 196 doa agar istiqomah beribadah ini zaman orang sangat mudah turun naik iman nah agar istiqomah apa ini doanya lihat halaman 199 doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana nabi mengatakan doa siapa yang membaca doa ini bencana apapun yang turun dia akan selamat petaka apapun yang terjadi dia akan selamat lihat doanya di halaman 240 zikir pelindung dari bahaya dukhan ada zikir khusus ketika dukhan terjadi apakah zikir yang mesti bapak baca dua halaman saja halaman 288 dan halaman 294 kemudian tiga langkah agar selamat dari perubahan bentuk atau perubahan muka almaskuh lihat halaman 302 halaman 306 bapak bapak kan gak punya waktu banyak membaca makanya ketika saya ringkas halaman-halaman ini yang terpenting jangan beralasan saya gak punya waktu lagi itu namanya bapak terlalu saya sudah tunjukkan halaman-halaman penting saja dan jangan katakan gak punya waktu lagi pak jangan pak ini untuk keselamatan bapak untuk keselamatan ibu saya gak punya kitab ustad pinjam sama teman yang punya kopi saya gak punya duit pak ustad udah tulis miskin amat sampai itu aja gak bisa kopi tulis baik ke muslimin selanjutnya halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadaburi tolong difoto saja ini foto saja nanti dibagi pada yang lain bab 1 bab 2 bab 3 saya pilihkan saja halaman-halaman yang paling penting ya sudah lanjut berikut ini khusus bab yang kelima wajib baca semua fokuskan membaca pada judul fitnah dua haimak halaman 163 karena kata nabi orang yang selamat dari fitnah dua haimak maka dia pasti selamat ketika dajal keluar orang yang tidak selamat dari fitnah dua haimak dia tidak akan selamat ketika dajal keluar sekarang apakah itu fitnah dua haimak silahkan lihat khalas cukup bapak ibu yang kami muliakan waktu kita habis saya mengajak bapak ibu kembali membuktikan iman dan amalnya pada sekarang bapak ibu bersedia tidak bapak ibu bersedia tidak sekarang saya menghimbau saya menghimbau azikrah dan pesantren saya sedang merintis membuat dan mempersiapkan empat mencetak calon-calon ulama dan warathatul ambiya kami sedang merintis kami memerlukan dana yang tidak sedikit kaum muslimin buktikan imannya persiapan amal solehnya berinfaklah hamba-hamba Allah yang kami muliakan bergabunglah dengan kami silahkan nanti dilihat di website kita zulkiflima.com bagaimana pembangunan yang sudah kita siapkan kita rencanakan insyaAllah bapak ibu bisa bergabung di sana bapak ibu bisa menabung sebanyak-banyaknya beramal soleh lah insyaAllah panitia akan bergerak mengumpulkan infak sedekah dan wakah bapak ibu salurkan ini masih nomor rekening pribadi tetapi sudah diwakafkan untuk pesantren di proposal sudah nama pesantren langsung maka tidak masalah bapak ibu yang kami muliakan nomor hp saya bapak bisa kontak di nomor berikut 0812 660 11331 disini ada whatsapp tolong dihubungi saya ada apa-apa termasuk diskusi dan tanya jawab akhir zaman silahkan tapi jangan tanyakan saya masalah fikih saya tidak akan melayani fikih biarkan serahkan pada ulama-ulama yang ahli fikih tapi tentang akhir zaman tentang tafsir dan tentang akidah insyaallah saya akan layani bapak ibu berinfaklah untuk pembangunan ini ini adalah perintisan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan bapak dengan infak bapak semoga Allah lindungi iman dan masa depan bapak ibu dengan sedekah yang dikeluarkan pada hari ini amin ya rabbal alamin kau muslimin silahkan kalau ada penitian yang mampu berjalan itu adalah tabungan bapak bukan tabungan untuk siapa-siapa menabunglah dengan sebenar-benarnya ingin mengirimkan ke nomor rekening tafadol sms saya ketika itu maka ini akan kita umumkan secara tersparan di zulkiflima.com setiap perkembangan akan kita umumkan selalu kau muslimin tempat pesantren kita adalah di kota payakumbuh sumatera barat nama pesantrennya madrasah tahfizul quran madrasah madrasah mula zamah ulum islamiyah dia adalah tipe madrasah gaya salaf dulu belajar secara sistematis secara fokus sampai tuntas kau muslimin saya akan mengajak berdoa jadi jangan pergi dulu kita akan tutup dengan meminta rahmat Allah turun sebanyak-banyaknya jangan pulang dulu kita akan berdoa kepada Allah mau sepakat jika sepakat sabar sebentar rumah tidak akan lari insyaallah pertemuan kita belum tentu akan terulang tapi berikutnya amanah dari saya adalah tolong bapak ibu semua setelah dengarkan ini sampaikan pada yang lain agar seluruhnya terjaga agar seluruhnya siap-siaga agar seluruhnya mempersiapkan sebanyak-banyaknya amal estep-segur Allah العظيم الذي لا ilah إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي selamat menikmati 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 sementara waktu saling berlomba dan berpacu memburu kami kesempatan kami tinggal tersisa sedikit sementara hati kami masih lalai jiwa kami masih hambar dengan agama hati kami belum begitu tunduk sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah dosa-dosa kami mengotori catatan amal kami di masa lalu Ya Rabu Ya Rabu Ya Rabu kedua mata ini masih suka berzina kedua mulut mulut kami kedua telinga kami Ya Rabu Ya Rabu Ya Rabu Sementara kami akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan fitnah dan petaka Sungguh jika engkau tidak kuatkan iman kami Sungguh jika engkau tidak kuatkan iman kami Sungguh ya Rab jika engkau tidak kuatkan iman kami Jika engkau tidak tumbuhkan rasa cinta kepadamu Sedalam-dalamnya cinta di hati kami Pasti kami akan termasuk di antara yang sesat di akhir zaman Murtad ketika petaka dan musibah itu susul-menyusul datangnya Tindih bertindih dan iman kami tidak siap Mental dan jiwa kami tidak siap Wahai Rabbul Alamin Ya Muqallibal Qulub Ya Muqallibal Qulub Ya Muqallibal Qulub Sabbit skuluban ala dinik Sabbit skuluban ala taatik Sabbit skuluban ala imani biki Ya Rabbul Izzati wal Jabarud Ya Allah Kuatkan hati kami di atas iman Kuatkan jiwa kami di atas ketahatan Kuatkanlah Ya Rabbi Ruh dan jabatin kami Badan kami tundukkanlah untuk agamamu Ya Rabbul Alamin Ya Allah Tumbuhkan rasa benci di dada kami kepada maksiat dan dosa Tumbuhkan rasa benci di dada kami terhadap maksiat dan dosa Tumbuhkanlah rasa benci di dada kami terhadap maksiat dan dosa Seperti engkau tumbuhkan rasa benci kami menjadi ahli neraka Ya Allah Ya Allah janganlah engkau jadikan kami Di antara hamba-hambamu yang berakhir dengan su'ul khatimah Kami mohon kepadamu Berilah kami rezeki husnul khatimah Syahidkan akhir hayat kami Ya Allah Syahidkan akhir hayat kami Ya Allah Syahidkan akhir hayat kami Ya Allah Wafatkan kami sementara engkau sudah ampuni seluruh dosa-dosa kami Ya Allah Wafatkan kami sementara engkau tersenyum kepada kami Ya Rabbul Alamin Wafatkan kami Ya Allah Sementara nama kami sudah engkau hafuskan Di antara para calon penghuni nerakamu Amin Amin Ya Rabb Kami berlindung kepadamu dari neraka jahat nam Kami berlindung kepadamu dari fitnah dunia Fitnah kubur dan fitnah masjid dajjal Kami berlindung kepadamu Ya Allah Dari su'ul khatimah Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rahman Rahimin Sisa umur yang ada Yang mungkin tidak lama lagi dapat kami nikmati Bakarlah semangat kami untuk memanfaatkan sisa umur ini Di atas jalan ketakwaan kepadamu Ya Allah jadikanlah kami semakin santun kepada istri-istri kami Dan semakin sayang kepada anak-anak kami Semakin suka bermajlis dalam majlis-majlis ilmu Jadikanlah kami Ya Rabb Semakin taat dan patuh kepada suami-suami kami Semakin menghormati dan memuliakan pasangan hidup kami Jadikanlah kami Ya Rabbi Semakin mencintai pemimpin-pemimpin kami Ulama-ulama kami Da'i-da'i kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Lindungilah umat Islam dari perpecahan dan permusuhan Satukalah umat Islam antar sesama ahlus sunnah wal jamaah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Berilah kami rezeki dari rezeki yang halal Rezeki yang lapang Bebaskan kami dari hutang pihutang dan riba Ya Allah Bebaskanlah kami dari hutang pihutang dan riba Ya Rabb Bebaskanlah kami dari belitan hutang pihutang dan riba Ya Rahman Rahimin Ya Rabb, sembuhkanlah yang sakit diantara kami Ya Allah Lunakkanlah hati yang kasar diantara kami Ya Allah Jadikanlah kami diantara hamba-hambamu yang punya prinsip Semi'na wa'ato'na ikhlas karena wajahmu Rabbana, átina fi الدنيا حasana Wa fi al-akhirati حasana Wa qinaa azab al-naar Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun Ya waliyal mu'minin Ya waliyal mustad'afin Ya waliyal mutad'in Tolonglah saudara-saudara kami di Syria Ya Allah Tolonglah saudara-saudara kami di negeri Syab Ya Rab Tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi ditindas Ya Allah Satukalah barisan para mujahidin Ya Rab Satukalah hati mereka Ya Rab Turunkalah bala tentaramu dari para malaikat-malaikat yang tak terkalahkan Ya Allah Azablah musuh-musuhmu yang menyiksa umat Islam dan kaum muslimin di negeri Syab Dan di belah bumimu yang manapun Ya Allah yang menindas Islam dan kaum muslimin Ya Allah engkau Rab kami, kami hambamu, kami milikmu Kami berserah diri kepadamu Kami bertawakal kepadamu Kami berserah diri kepadamu jiwa raga kami milikmu Ya Rabbal alamin Ya arhamar rahimin Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab Sadarkanlah umat Islam ini Sebanyak-banyaknya Sebaik-baik sadaran Amin Ya Allah Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa qina azab al-nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Amin Ya Rabbal alamin